Cinta dan tipu muslihat jelit empat. Mereka berdua sama kagetnya, karena merasa lengan kesemutan. Padahal semula wasi jala darah menduga begitu terbentur pedang lawan akan lepas. Nyatanya mimpi pun tidak bahwa pemuda itu sanggup mempertahankan senjatanya. Dalam keheranannya ia mengamati pemuda tengeng itu teliti sekali. Dan sebagai seorang jujur ia memuji. Bagus mereka telah berhadapan lagi. Kemudian Prayoga berusaha mempengaruhi. Paman sudilah engkau tetapi ia sulit mengemukakan pendapatnya. Padahal ia bermaksud agar wasi jala darah sedia menuruti nasihat gurunya. Akan tetapi karena mengingat nasihat gurunya itu nadanya berpihak kepada Mataram diam-diam ia tidak setuju itulah sebabnya pendapatnya tak dikemukakan. Apa maksudmu tanya wasi jala darah? Paman, sudilah engkau memulai lagi jawabnya. Diam-diam wasi jala darah tertarik dan terkesan oleh sikap Prayoga yang gagah dan jujur. Ia tidak mau mengalah, katanya, engkau mulailah. Agar aku tidak dituduh sebagai orang tua yang tak tahu diri, mendengar ini Prayoga pun kagum akan sikap wasi jala arah. Kalau saja tidak karena mengalah gurunya, tentu ia tidak sedia melawan orang tua ini. Maafkan aku Paman serunya seraya melangkah maju dan secepat kilat telah menggerakkan pedangnya untuk membabat pundak lawan. Wasi jala darah tenang dan merendahkan tubuh, kemudian ia membalas menyerang. Mereka berkelahi lagi dan lebih seru. Oleh cepatnya gerak pedang, menyebabkan seolah empat penjuru penuh sinar pedang, dan wasi jala darah terkurung di dalamnya. Semua orang terkesiap melihat hebatnya ilmu pedang pemuda tengeng itu. Diam-diam semua orang menimbang-nimbang. Kalau baru muridnya saja sudah demikian tangguhnya, sanggup menghadapi wasi jala darah, apapula gurunya. Maka diam-diam semua orang mengakui, bahwa Aling Umar memang seorang sakti dan jarang tandingan. Aling Umar yang duduk diapit oleh dua orang selir, tampak terkejut juga menyaksikan ilmu pedang prayoga yang gencar. Akan tetapi ketika menyadari semua orang mencurahkan pandang macu kepada dirinya, lalu menundukkan kepala sambil tersenyum. Perkelahian itu berlangsung makin seru. Walaupun yang satu tua dan yang lain masih muda belia, tetapi perkelahian itu masih tampak seimbang. Kakang mengapa engkau menghamburkan tenaga dan waktu untuk melayani seorang bocah seru salah seorang sahabatnya? Wasi jala darah tidak menyaut. Ia sudah terlanjur terlibat dengan pemuda ini rasanya malu kalau harus mundur. Wasi jala darah cukup hati-hati menghadapi ilmu pedang prayoga. Dan ia tidak mau menggunakan selunih kepandainya. Maksud hati menunggu, agar pemuda itu kehabisan tenaga dan dengan sendirinya akan mundur dan mengaku kalah. Namun ternyata dugaannya salah. Makin lama pemuda itu semakin tambah semangatnya dan sulit ditundukan. Sadar oleh seruan salah seorang sahabatnya, ia merubah permainan tongkatnya untuk menekan lawan. Bagaimanapun prayoga baru faham kulitnya saja dan belum dapat menyelami saripati ilmu pedang kalah prahara. Berhadapan dengan wasi jala darah yang sudah kaya pengalaman, akhirnya prayoga terdesak. Untuk menyelamatkan diri, ia terpaksa mengerahkan seluruh kepandainya. Melihat lawan mulai terdesak. Wasi jala darah tidak mau menyianyikan kesempatan. Mendadak tongkat itu diluruskan untuk menyodok pinggang. Akan tetapi wasi jala darah kaget sendiri ketika melihat agak kuya prayoga tak dapat menghindar. Sayang kepada pemuda gagah dan jujur itu serangannya dibatalkan. Kemudian ia mengelihkan sasaran ke bagian tubuh lain yang tidak terbahaya. Akan tetapi diluar dugaan. Tiba-tiba saja tubuh prayoga terhuyung-huyung lalu jatuh terlentang ke belakang. Wut ujung tongkat lewat di atas tubuhnya. Dan cepat-cepat wasi jala darah menarik kembali tongkatnya. Diluar dugaan tiba-tiba prayoga mengeliat menubruk dan menyerang dengan pedang. Wasi jala darah kaget berbareng kagum. Menurutnya, tata kelahi yang dipergunakan prayoga ini tidak umum. Maka mendapat kesan bahwa pemuda ini sudah kalap oleh dugaan itu. Kemudian ia bermaksud mundur tak mau melayani pemuda ini lagi. Celakanya prayoga malah mengejar sambil memutar pedang. Ilmu pedang kalap rahara digabung dengan langkah aneh, ajaib. Wasi jala darah menjadi bingung dan mundur lagi. Namun sayang prayoga tetap mendesak dan mendesak terus hingga wasi jala darah terus mundur. Gemparlah keadaan di tempat itu. Semua orang heran mengapa tokoh sakti yang dikenal dengan sebutan hajar wilis itu sampai kewalahan, hanya berhadapan dengan seorang pemuda ingusan. Sesudah beberapa kali mundur akhirnya wasi jala darah sadar tidak dapat mengalah terus. Ketika ujung pedang menyambar ia sudah menyambut dengan tongkat kedua menyusul menyerang si kulawan. Sekali gerak wasi jala darah sudah melancarkan serangan dua kali dan berbahaya. Tetapi prayoga tidak mundur malah menyongsong serangan lawan. Hal ini membuat wasi jala darah kaget dan berseru. Hai kau kepingin mati tetapi prayoga memang tidak ingin mati. Secara tiba-tiba ia miringkan tubuh ke samping dan terus menyelingap ke belakang lawan. Untung wasi jala darah tidak kurang tangkasnya. Ia menyabatkan tongkat ke belakang, disusul putaran tubuh. Tetapi celakanya, lawan sudah tak ada dan ia kehilangan. Gerakan prayoga berhasil membuat wasi jala darah kebingungan dan dalam gugupnya menyapukan tongkat sambil berputar ke samping. Namun kembali sayang lawan itu tidak juga tampak karena sudah menyelingap lagi. Brad tiba-tiba terdengar suara kain robek. Dan ternyata ujung pedang prayoga telah berhasil memutuskan tali celana wasi jala darah. Orang tua ini marah dan memukul pedang lawan dengan tongkat. Berbareng itu ia mengulurkan tangan kiri dengan maksud merebut pedang prayoga. Terang hantaman tongkat yang keras menyebabkan lengan prayoga kesemutan. Tetapi belum hilang sakitnya tangan wasi jala darah sudah menyambar muka. Prayoga mundur menghindarkan diri. Dan sayang ia tertipu dengan muda pedang sudah pindah ke tangan wasi jala darah. Wajah pemuda itu merah padam saking malu. Namun pada saat itu terdengar suara ketawa yang riuh. Idih mengapa kakek itu tak tahu malu? Menanggalkan celana di depan orang banyak dua orang wanita yang mendampingi aling umar hampir berbareng mencela wasi jala darah. Wasi jala darah kaget dan wajahnya pucat sesudah menyadari apa yang terjadi. Ternyata celananya sudah merosot turun karena tali putus. Secepatnya ia mengangkat celana. Saking malu ia kemudian menantang Prayoga sesudah celana diselipkan pada ikat pinggang. Bocah, mari kita teruskan perkelahian ini. Tetapi Prayoga yang merasa pedangnya sudah dirampas orang mengaku kalah. Katanya. Paman terima kasih atas kebaikan Paman. Saya mengaku kalah dan tak berani melawan lagi, sesudah berkata ia memungut pedang yang tadi dilempar oleh wasi jala darah lalu mundur dan kembali duduk di tempat semula. Wasi jala darah semakin kagum saja kepada pemuda tengeng ini. Katanya. Bocah, engkau hebat. Hanya sayang engkau telah salah memilih guru. Guru jahat ia mendelik marah gurunya decela. Namun mendadak ia melihat berkelebatnya bayangan orang yang mencurigakan, di samping Aling Umar. Sayang Prayoga belum memperoleh kepastian, bayangan siapa yang bergerak cepat itu. Di saat ia sedang memutar otak, tiba-tiba mendengar orang menyapa, Prayoga. Bagus. Apa sebabnya engkau tidak mau menggempur bangsat itu dengan seluruh kepandayan dan tenagamu Prayoga terkesiap? Dalam benaknya memang timbul rasa heran. Mengapa belum lama berpisah dengan gurunya, tetapi gurunya sudah berubah? Bukan saja sekarang menjadi galak. Padahal selama ini gurunya tidak pernah mengeluarkan kata-kata bangsat dan sebagainya. Tetapi mengapa sekarang kata-kata itu diucapkan? Sayang sekali ia seorang pemuda berotak tumpul, jujur dan sederhana, ia tidak curiga sama sekali, dan menelan saja ucapan Aling Umar itu. Murid memang kalah, sahutnya sambil tunduk. Sudilah guru memberikan maaf sesudah berkata, ia memutarkan tubuhnya, kemudian menantang wasi jaladara lagi. Paman. Mari kita mengukur kepandayan lagi, Prayoga telah melompat maju sambil menikam dada wasi jaladara. Akan tetapi sebelum wasi jaladara melayani, terdengar seruan nyaring. Tahan munculnya orang itu membuat Prayoga kaget dan hampir saja pedangnya lepas. Selama ini Prayoga hanya mengenal, si Bongkok seorang gagu dan sebagai pelayan rumah tangga gurunya, akan tetapi mengapa sebabnya si Bongkok itu sekarang dapat berbicara? Sedang mimpikah aku Prayoga mengeluh? Tetapi ia sadar dirinya tidak mimpi karena itu ia bingung dan mematung. Si Bongkok menuding kepada Aling Umar, lalu berteriak, Hai Tuan Aling Umar! Apakah maksud Tuan untuk menyuruh semua saudara yang hadir di sini? Berhamba kepada Sultan Agung suara si Bongkok ini nyaring dan tajam. Pertanda bahwa orang tua itu memiliki tenaga sakti yang hampir sempurna. Sebaliknya Prayoga berdiam diri sambil memperhatikan apa yang akan diucapkan oleh gurunya sebagai jawaban. Pada mulanya Aling Umar memang kaget melihat munculnya si Bongkok. Tetapi rasa kaget itu cepat dapat ditekan, lalu sahutnya. Ya, aku memang bermaksud begitu, si Bongkok maju beberapa langkah lalu bertanya dengan lantang dan keras. Apakah itu maksudmu sendiri atau atas perintah Tumenggung Gereguno yang memimpin pasukan Mataram? Semua orang berdiam diri tetapi kagum dan heran melihat titik si Bongkok berani menantang Aling Umar. Sesaat kemudian Aling Umar bangkit berdiri, ia ketawa-tawar dan wajahnya tampak cemas. Katanya, semua itu tidak lain aku benar-benar memikirkan nasib para sahabat dan teman seperjuangan agar selamat dari malapetaka. Akan tetapi sebaliknya kalau kalian menghendaki mati terserah rombongan wasi jala darah menjadi semakin panas. Saking tidak kuat menahan perasaan, beberapa orang sudah berteriak. Hai apa alasanmu melarang kami melanjutkan perlawanan kepada Mataram? Kami berjuang tidak takut mati sebelum Aling Umar sempat menyahut si Bongkok sudah beberapa langkah lagi dan melamaikan tangan memberi isyarat agar tenang. Sesudah sama tenang ia berkata lagi, Hai Tuan Aling Umar, kenalkah engkau kepada orang buruk dan Bongkok seperti aku ini? Prayoga beranggapan bahwa pertanyaan itu aneh. Sebab si Bongkok sudah lama kenal dan malah pernah menjadi pembantu rumah tangganya. Namun ternyata Aling Umar tampak ragu dan baru beberapa saat kemudian ia menjawab tidak lancar, Ya agaku ya aku sudah pernah kenal dengan Tuan tetapi kapan dan di mana, aku sudah tidak ingat lagi. Ah, aku pun sudah lupa pula siapakah nama dan julukan Tuan Prayoga mendengar jawaban ini hanya menjadi bingung, dan tetap saja tidak dapat menduga apa yang terjadi. Padahal jawaban Aling Umar itu sudah bisa menimbulkan rasa curiga kalau ia mau teliti. Manakah mungkin Aling Umar lupa kepada si Bongkok yang sudah menjadi pembantu rumah tangganya beberapa tahun? Sebaliknya si Bongkok menengadahkan kepala sambil ketawa keras. Nadanya nyaring dan membelah angkasa sehingga jantung setiap orang tergetar. Sesudah puas ketawa, barulah ia berkata, Aha benar. Memang belasan tahun lalu engkau pernah bertemu dengan aku, dan di sebuah pondok di kaki gunung pandan. Haha, justru sesudah peristiwa itu, terpaksa aku menjadi seorang bisu. Baru hari ini pula aku dapat memperoleh keterangan jelas. Huh, engkau masih berani jual legak di sini? Apakah engkau tidak takut kalau tiba-tiba ladrang kuning muncul dan menghajarmu pucat seketika wajah Aling Umar? Ia memalingkan kepala kemudian berteriak bingung, suara manis kemari. Hai suara manis menyaksikan semua ini seharusnya Prayoga sudah sadar kalau orang yang disangka gurunya itu adalah palsu. Akan tetapi justru seorang bodoh, berotak tumpulia belum juga mau sadar bahwa yang disangka Aling Umar itu sesungguhnya orang lain yang menyamar. Wasi Jaladara yang sejak tadi berdiam diri kemudian menghampiri si bongkok, tersenyum dan bertanya, Bukankah sahabat ini saudara Baskara dari Cilacap? Ah, aku memang Baskara dari Cilacap, sahut si bongkok. Dan saudara bukankah Ki Hajar Wilis atau Wasi Jaladara yang terkenal itu? Ah, sungguh tidak aku sangka hari ini dapat bertemu di tempat ini, jika saudara tak ingin kembali ke Cilacap. Wilis masih luas dan terbuka untuk saudara, sambil memegang lengan Baskara, ia melanjutkan, dan aku ingin agar saudara sudi memimpin kami, ah, setidaknya saudara tidak membuat aku malu, karena terlalu tinggi penghargaan saudara kepada diriku, sahut Baskara. Ah, sudahlah hal itu kita bicarakan waktu lain. Yang penting, sekarang ini aku harus membereskan secepatnya, untuk membuka kedok penipu busuk itu Baskara cepat menghampiri Aling Umar. Membuat Aling Umar palsu itu gemetaran dan ketakutan. Saking takut, Aling Umar berteriak kalang kabut memanggil suara manis. Akan tetapi sayangnya orang yang dipanggil itu tidak tampak batang hidungnya lagi. Saking takutnya, kemudian ia lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Namun Baskara tidak lengah. Dengan sebat ia melesat mengejar sambil melancarkan serangannya. Melihat ini Prayoga cemas dan khawatir, saking cemasnya ia melompat ke arah Baskara sambil menikam pundak orang. Kakek jangan kurang ajar teriaknya. Sebenarnya Baskara akan menangkap orang yang telah menyamar Aling Umar. Dan ia akan mengorek keterangan mengenai peristiwa belasan tahun lalu yang terjadi di kaki gunung pandan. Sebab baginya, peristiwa itu sangat penting diketahui hingga kemudian hari dapat memberi penjelasan tentang hilangnya pedang pusaka dan perginya ladrang kuning, sehingga Aling Umar hidup menderita. Celakannya Prayoga masih belum sadar kalau gurunya itu palsu ia tetap saja menyerang hingga Baskara harus menghindar. Ia sudah mengenal watak dan tabiat pemuda ini, yang polos dan jujur ia harus memberi keterangan tetapi waktu sempit. Pada saat ini yang penting harus dapat menangkap Aling Umar palsu itu. Tetapi agar Prayoga tidak mengacau terus menghadapi serangan Prayoga yang nekat itu, ia merendahkan tubuh. Tangannya cepat bergerak jari tangan yang kuat telah berhasil menyambar tangan Prayoga. Sekali pijat, Prayoga merasakan kesakitan setengah mati, hingga pedangnya terlepas. Prayoga, jangan bingung dan cemas. Aku akan segera memberi penjelasan peristiwa ini, katanya. Prayoga yang kaget oleh ketinggian ilmu si bongkok, terlonggong keheranan. Tetapi ketika tidak melihat Aling Umar, ia bingung dan berteriak. Hai di mana guruku memang di saat Prayoga menyerang Baskara tadi, Aling Umar palsu sudah tidak menyianyikan kesempatan dan menyelinap pergi. Baskara mengejar cepat karena masih sempat melihat bayangan Aling Umar palsu. Teriaknya, hai kau hendak lari ke mana tetapi Baskara tidak berhasil mencapai Aling Umar palsu. Dan tiba-tiba saja terdengar suara hiruk pikuk dan riu rendah. Menyusul munculnya pasukan Mataram dalam jumlah besar bersenjata lengkap. Dalam waktu singkat sekali, ribuan anak panah telah berhamburan, menghujani mereka yang masih di lapangan. Suara anak panah berdasingan dan banyak orang berlarian dalam usaha menyelamatkan diri. Yang paling sial si bongkok. Karena di saat itu ia mengejar Aling Umar palsu. Ia merupakan orang paling depan yang menjadi sasaran anak panah. Untung dia seorang tangguh, ia menyambar dua batang anak panah, lalu diputarkan untuk melindungi diri. Dalam sekejap semua orang sadar bahaya. Mereka menggunakan senjata masing-masing untuk menangkis hujan anak panah itu. Keadaan sekarang berlainan dengan tadi. Sekarang bukan saja kelompok wasi Jaladara dan Baskara yang dihujani anak panah, Tetapi juga mereka yang datang dan menyokong Aling Umar palsu, yang ingin mempengaruhi agar tunduk kepada Mataram. Akibatnya mereka bingung, mengapa bisa terjadi perubahan seperti ini dan mengapa pula secara tiba-tiba pasukan Mataram sudah muncul dan menyerang. Prayoga yang sampai saat itu masih tetap menganggap, bahwa Aling Umar yang muncul tadi benar-benar gurunya, kembali terkenang kepada gadis pujaannya, Mariam. Ia berusaha mengejar suara manis dan ingin menanyakan tentang Mariam. Akan tetapi celakanya, hujan anak panah sedang berlangsung. Untuk dapat bergerak terus, ia gunakan pedang untuk menangkis. Namun hujan panah itu tidak semakin reda, melainkan malah seperti tercurah dari langit. Semua orang bergerak mundur menjauhi pasukan Mataram, agar anak panah itu tidak kuasa menjangkau. Sebaliknya Bhaskara dan Prayoga tidak peduli terus maju sambil menangkis semua anak panah yang datang. Kakek bongkok teriaknya memanggil Bhaskara. Tolong selamatkan Mbak Yu Mariam. Sekarang dia menjadi tawanan suara manis Bhaskara menghentikan langkah, hingga Prayoga dapat menyusul. Kakek ini memalingkan muka sejenak, kemudian berkata, Prayoga, belum dua bulan aku meninggalkan engkau. Tetapi sekarang engkau telah maju pesat dalam ilmu kepandayan, namun Prayoga tidak memperhatikan. Kemudian ia malah menegur. Kakek, ternyata engkau seorang penipu. Mengapa engkau pura-pura bisu selama menjadi pembantu guru? Hehehe, Bhaskara terkekeh. Engkau boleh berperasangka buruk terhadap diriku karena engkau tidak tahu. Akan tetapi apabila harus bercerita memerlukan waktu cukup banyak. Sebaiknya nanti saja pada saatnya engkau akan tahu mengapa sebabnya aku pura-pura bisu. Yang penting sekarang, lebih dahulu aku harus dapat menangkap paling umar, lagi-lagi Prayoga tertegun mendengar gurunya akan ditangkap oleh Bhaskara. Akibatnya ia menjadi lengah, sehingga hampir saja telinganya dipanggang oleh sebatang anak panah. Ia berjingkrak kaget. Teriaknya, kakek, mengapa engkau akan menangkap guruku? Bukankah bertahun-tahun engkau pernah menjadi pembantu rumah tangganya Bhaskara menatap Prayoga menyelidik? Ia menghela nafas kemudian berkata setengah mengeluh. Jadi engkau masih juga beranggapan bahwa orang tadi benar-benar gurumu dalam benaku ya tergambar kembali tingkah laku alingumar tadi yang jauh bedanya dengan kebiasaan. Akan tetapi sebagai murid yang patuh dan taat kepada gurunya, dan sebagai seorang pemuda berotak tumpul, ia masih belum percaya akan dugaan Bhaskara. Kakek, jika engkau akan menangkap guniku, lebih dahulu langkahilah mayatku, dan secepat kilat Prayoga sudah mempersiapkan pedangnya untuk menyerang. Akan tetapi hampir berbareng dua batang anak panah datang menyambar. Yang sebatang lewat di sisinya, tetapi yang sebatang sempat merobek bajunya. Prayoga menyerang Bhaskara dengan jurus ketiga yang disebut Naga Prahara. Bhaskara tersenyum. Ia telah hafal semua gerakan ilmu pedang itu, justru tiap kali Prayoga berlatih, dirinya selalu mendapat kesempatan menonton. Kemudian ia menyambut serangan itu dengan anak panah untuk menangkis. Namun Bhaskara sungguh terkejut. Tak pernah diduganya gerakan Prayoga jauh bedanya dengan apa yang sudah ia kenal. Dalam gugupnya, Bhaskara melompat ke samping, sehingga serangan Prayoga tak berhasil. Prayoga, tegurnya. Mengapa sebabnya engkau marah Prayoga belum sempat menyahut, dari arah belakang terdengar suara genderang perang dipukul keras-keras, disertai sorak yang gegap gempita. Nampak kemudian beberapa buah perahu merapat ke tepi pulau, dan berlompatanlah sejumlah pasukan Mataram ke darat. Akibatnya rombongan orang yang menuju pantai terhadang. Dari belakang dihujani anak panah, dari depan menghadapi pasukan yang masih segar. Menghadapi kenyataan pahit ini, wasi jala darah kalap dan mencaci maki alingumar, hai kilat buwono. Orang menganggungkan namamu sebagai ksyatria gagah perkasa. Tetapi sekarang ini terbukti engkau hanya semacam anjing kurisan yang mencilat kaki Sultan Agung, sambil berteriak mencaci maki ia mengamuk. Tongkat yang diputarkan berhasil menghancurkan ratusan anak panah yang menyambar ke arahnya. Dalam waktu singkat ia telah berhasil mendekati Bhaskara dan Prayoga. Kemarahan Prayoga meledak mendengar orang tinggi besar itu mencaci maki gurunya, ia menggunakan pedang yang semula untuk menyerang Bhaskara dialihkan kepada wasi jala darah sambil berteriak. Hai paman tinggi besar! Engkau mencaci maki siapa saat itu wasi jala darah sudah terlanjur marah. Ia tidak perhuli dan berteriak lebih keras. Aling Umar alias kilat buono anjing kudisan. Pantas juga kalau istrimu marah dan meninggalkanmu, karena engkau memang seorang durhaka. Hayo, cepatlah keluar dan bertanding melawan aku dalam marahnya ini. Serangan Prayoga segera disambut sehingga antara mereka terjadi perkelahian sengit. Si bongkok Bhaskara berjingkrak-jingkrak, berteriak sambil minta agar mereka menghentikan perkelahian. Selakanya wasi jala darah dan Prayoga sudah kalap, mereka seperti tidak mendengar teriakan Bhaskara. Pada saat itu, mendadak terdengarlah suara orang ketawa bekakakan. Lalu terdengar orang itu berseru, Hahaha bagus! Anjing berkelahi dengan anjing saling menggigit dan bercakaran. Huh biarkanlah dua ekor anjing itu berebut tulang kosong. Suara itu amat dikenal oleh Prayoga, suara-suara manis. Ia kemudian berpaling hingga tidak menyadari tongkat wasi jala darah siap menyambar kepalanya. Melihat Prayoga dalam bahaya, Bhaskara cepat berteriak, Tahan senjata wasi jala darah sadar. Buru-buru ia mengurungkan serangannya. Tetapi karena terpaksa harus menarik tenaganya ia terhuyung ke belakang. Selakanya kret, sebatang anak panah menyambar menancap di pundaknya. Keparat busuk teriak wia. Lalu bersama Bhaskara, ia menyerbu ke bagian atas. Berbeda dengan Prayoga yang sedang teringat kepada Mariam. Ia berhenti bergerak dan berteriak. Suara manis. Cepat katakan di mana engkau menawan Bakyumaryam suara manis mengeje untuk memanaskan hati Prayoga. Teriak wia. Hai tolol. Mengapa engkau bertanya kepadaku? Jika engkau selalu terkenang kepada gadis yang kau cintai carilah sendiri. Hahaha pemuda ditolak cintanya oleh gadis, masih juga tidak tahu malu dan terus mencari ucapan suara manis itu membuat Prayoga terlonggong. Ia masih ingat pada malam itu Mariam memberi tanda metu kupu-kupu sutra. Tetapi mengapa sekarang Mariam telah menolak cintanya? Akibat semua itu Prayoga lupa diri dan lupa dalam keadaan hujan anak panah. Dan suara manis yang licin, melihat kesempatan itu tidak menyianyikan kesempatan ia menyambar busur dari salah seorang prajurit. Kemudian ia membidikan dua batang anak panah ke arah Prayoga. Kret, tiba-tiba sebatang anak panah menyambar tenggorokan. Darah segar memerci keluar, dan rasa sakit membuatnya sadar. Untung Prayoga masih sadar akan bahaya. Jari tangannya bergerak cepat menahan anak panah itu sehingga tancapannya tidak dalam. Sedikit saja terlambat maut sudah mengintai. Di saat ia kesakitan oleh panah yang menancap tenggorokan menyusul sebatang anak panah yang lain telah menancap pada betisnya. Ia seorang pemuda gemblengan dan sejak kecil selalu menderita, ia tidak peduli apa yang terjadi, ia mengerahkan tenaga ke jari tangan untuk mencabut anak panah yang menancap tenggorokan. Akibatnya, darah menyembur keluar membasahi pakaian dan dadanya. Dan sesudah itu, ia pun segera mencabut anak panah yang menancap pada betisnya. Tahu bahwa dirinya terluka oleh perbuatan suara manis, pemuda ini tanpa menghiraukan darah membasahi pakaian dan tubuh sudah berlarian menuju ke tempat suara manis. Hai, kau terluka Baskara kaget. Prayoga masih marah kepada Baskara maupun wasi jala darah yang ingin menangkap paling umar. Ia memalingkan kepalanya sambil mendelik. Ah, ia kaget sendiri sebab sakit tengengnya telah sembuh. Saking gembira lehernya dapat bergerak lagi ia menjadi lupa rasa sakit dan ketawa bekak-kakan lalu berseru. Hai, leherku, mengapa sekarang dapat aku gerakkan wasi jala darah yang heran melihat tingkah laku Prayoga bertanya, Hai bocah, engkau itu sehat atau gila? Sudah mati atau masih hidup? Untung Prayoga tak mendengar, karena diliputi kegembiraan. Menurut pikirannya, sekarang sesudah dirinya tidak tengeng lagi tidak malu kalau bertemu dengan Mariam. Ya ternyata Prayoga yang ganderung linglung ini segalanya ditujukan kepada gadis pujaannya walaupun sekarang dalam keadaan luka. Prayoga tidak menyadari bahwa sebabnya menderita tengeng oleh hulah darah menggung dalam usahanya menyelamatkan jiwanya. Dalam usaha menghentikan darah yang keluar dari mulut, Prayoga kakek linglung itu telah memijat urat darah pada tenggorokan. Usahanya memang berhasil tetapi kakek linglung itu tidak menyadari akibatnya. Sebagai akibat tidak paham ilmu kesehatan ia tak dapat membuka kembali dan akibatnya Prayoga tengeng. Sekarang secara ajaib ia memperoleh pertolongan dari sambaran anak panah. Begitu terluka, urat darah yang semula tertutup kembali terbuka, dan lehernya dapat digerakkan kembali. Anak, lukamu harus cepat diberi obat, bujuk Baskara sambil memberikan sebungkus obat. Terlambat memberi obat engkau bisa menderita, Prayoga tak membantah. Bungkusan cepat dibuka, lalu mengobati lukanya. Tak lama kemudian mereka sudah meneruskan serbuannya. Walaupun dihujani anak panah mereka dan nol lirang yang lain berhasil mendesak pasukan Mataram mundur. Tetapi pasukan Mataram yang bergerak mundur ke tepi laut itu kemudian gempar dan kalang kabut. Semua orang kaget dan mengamati. Kemudian mereka melihat seorang laki-laki berperau mengamuk hebat. Setiap yang berdekatan akan berteriak kesakitan lalu tenggelam di laut. Tak lama kemudian orang itu sudah mendarat dan pasukan Mataram ketakutan bercerai-berai. Begitu mendarat. Prayoga gembira. Gurunya telah mengamuk menyebabkan pasukan Mataram cerai-berai. Ia bangga, lalu berkata kepada wasi jala darah. Nah lihatlah. Guruku seorang gagah, dan tidak seperti dugaanmu tadi, wasi jala darah hampir mirip dengan prayoga jujur dan kurang dapat berpikir jauh. Ia menjadi heran bahwa Aling Umar dalam waktu singkat telah berubah. Tadi mengajukan agar taklu kepada Mataram tetapi sekarang sudah mengamuk membunuhi prajurit Mataram. Mengapa bisa terjadi seaneh ini? Wasi jala darah segera berlari menghampiri Aling Umar. Teriakku ya nyaring. Hai, kilat buwono. Kami masih tetap menginginkan agar engkau memimpin kami berjuang melawan Mataram. Munculnya Aling Umar yang membuat pasukan Mataram cerai-berai itu sebenarnya menimbulkan rasa heran semua orang. Mereka belum lupa tadi telah menganjurkan taklu kepada Mataram. Akan tetapi mengapa sekarang sudah berubah dan bermusuhan? Apa yang mereka alami sekarang ini membingungkan dan aneh. Kilat buwono mengamati wasi jala darah beberapa saat. Kemudian tersenyum lalu berkata, Benarkah aku berhadapan dengan Ki Hajar Wilis? Hahaha siapa lagi kalau bukan aku yang rendah sahutnya. Tetapi yang membuat aku heran engkau sudah bermain sandiwara dan menyebabkan semua kebingungan, Aling Umar kaget berbareng heran. Akan tetapi belum sempat berkata tiba-tiba terdengar suara orang berteriak, celaka. Akibat kita lambat, mereka sudah lolos orang itu Baskara. Melihat si bongkok, alis Aling Umar berkerut. Hai lekas kemari teriak wasi jala darah dan si bongkok menurut. Tiba-tiba Aling Umar menyambar tangan muridnya. Sedang kepada Baskara ia tidak menyapa karena masih tak senang bertahun-tahun dirinya ditipu menyamar sebagai orang bisu. Hai Prayoga, tegur Aling Umar keren. Apa sebabnya engkau di sini? Lalu dimanakah pamanmu Dharmogati dan Dharmosaryo? Dan dimana pula Sarini Guru, Prayoga tergagap. Apakah Guru tidak tahu terjadinya pertempuran hebat di Mayong? Akibatnya pihak kita kocar kacir dan aku apa sebabnya engkau lari? Takut mati ketika itu wajah Aling Umar merah padam. Nampak sekali ia marah. Prayoga kaget dan semangatnya terbang mendengar teguran itu. Ia tidak berani membuka mulut dan hanya menjatuhkan diri berlutut. Baru beberapa saat kemudian ia dapat berkata, Guru, murid ketika itu berhasil membobol kepungan musuh dan dapat lolos. Akan tetapi akibatnya murid berpisah dengan paman Dharmogati dan paman Dharmosaryo. Demikian pula murid terpisah dengan Sarini. Murid bukannya takut mati, tetapi karena keadaan, sesudah itu. Prayoga menuturkan apa yang telah terjadi. Sejak pergi dari Mayong sampai Pulau Kosong, bertemu dengan Dharmenggung, Mariam dan suara manis. Sebagai seorang polos ia pun mengaku pula telah melanggar pantangan perguruan memberikan ilmu pedang kepada Dharmenggung tanpa izin gurunya. Aling Umar mengerutkan alis mendengar pengakuan muridnya. Kemudian katanya Bengis, menurut peraturan dalam perguruan kita kepada saudara seperguru ampun tidak boleh memberi tanpa izin guru. Mengapa kata-kata Aling Umar itu terputus oleh teriakan wasi jala darah yang lantang, Hai! Kilat Buwono! Jika engkau sampai menghukum bocah itu, engkau akan menyesal karena engkau bisa dituduh orang tidak bijaksana. Berarti pula engkau tidak dapat menimbang mana yang baik dan mana pula yang buruk apa maksudmu Aling Umar heran dan berpaling. Wasi jala darah segera menceritakan apa yang sudah terjadi di pulau ini. Bagaimana Prayoga membela gurunya dan tidak takut mati? Mendengar ini Aling Umar tergerak hatinya. Katanya kemudian bangunlah. Setelah urusan selesai, urusan ini dapat aku pertimbangkan lagi. Hem sekarang engkau aku beri kesempatan menebus dosa, dengan menunjukkan jasa untuk membela bumi pati. Hahaha, wasi jala darah terkekeh. Ternyata engkau seorang pemain watak yang ulung, sahabatku. Lain tadi lain sekarang, Aling Umar mengamati wasi jala darah dengan heran dan bingung. Apa sebabnya dirinya disebut pintar main sandiwara dan sebagai pemain watak yang ulung? Mendapat kesempatan baik ini. Baskara cepat berkata. Tak heran kalau sampai terjadi salah sangka. Jika diceritakan, peristiwa ini memerlukan waktu panjang. Sebagai akibat dari semua itu, aku si bongkok terpaksa harus menjadi pembantu rumah tangga dan berbareng pura-pura bisu. Hem sekarang aku pun tak dapat menutup metu bahwa saudara Aling Umar benar-benar seorang ksatria gagah perkasa. Apa maksudmu Aling Umar mendesak? Sudahkah engkau pernah mendengar di dunia terdapat seorang yang pandai menyamar, dan nama aslinya Bagus Warno Hem bukankah orang itu terkenal dengan julukan dasamuka sahut Aling Umar? Baskara mengangguk. Lalu katanya, dia pandai sekali menyamar dan berganti rupa meniru wajah maupun nada suara orang. Oleh kepandaian menyamar hingga sukar dibedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Dia seorang pengecut dan kepandaian satu-satunya memalsu orang lain. Dan oleh kepandaiannya menyamar tersebut dia banyak berbuat jahat dan merugikan orang lain, ia berhenti dan beberapa saat kemudian baru melanjutkan, tadi orang itu pun muncul di tempat ini dan menyamar sebagai saudara. Dalam kedudukannya sebagai tokoh Aling Umar tersebut dia menganjurkan agar semua orang merobah pendirian menghentikan perlawanan kepada Mataram, bukan hanya Aling Umar saja yang terkejut mendengar keterangan Baskara ini tetapi juga mereka yang mendengar. Sejenak kemudian, Aling Umar bertanya, benarkah semua itu? Dan benarkah pula orang itu dapat menipu banyak orang yang hadir usahanya sekarang ini memang gagal, Baskara menjelaskan. Tetapi pada kira-kira 12 tahun lalu berhasil. Dia menerima upah dari orang, kemudian usahanya waktu itu yang memainkan peranan menyamar sebagai saudara di kaki Gunung Pandan berhasil baik. Dalam penyamaran itu dia berhasil menipu, sehingga akhirnya dapat mencuri pedang pusaka di samping dapat membuat istri saudara pergi tanpa pamit, jantung Aling Umar berdebar keras. Ia melangkah maju dan mendesak. Engkau tahu peristiwa itu bukankah Ndara Menggung pernah mengatakan pula bahwa pada saat itu aku berada di tempat peristiwa yang terjadi sahutnya. Jadi ketika itu aku memang menyaksikan dengan matu kepala sendiri, mendadak Aling Umar berteriak keras, huh, di mana manusia jahat itu sekarang Baskara menghela nafas panjang. Kemudian ia menjawab penuh rasa sesal. Akibat terlambat dia telah lolos. Jelas dia melarikan diri bersama suara manis. Menurut dugaanku, apabila saudara dapat bertemu dengan suara manis akan bertemu pula dengan manusia terkutuk itu, mendengar keterangan ini Aling Umar tercengang dan mematung. Tanpa dikehendaki gagasannya segera melayang kembali kepada peristiwa menyedihkan pada 12 tahun lalu. Dan begitu teringat peristiwa itu, ia pun segera teringat kembali kepada wanita aneh dalam perahu beberapa hari lalu. Tingkah laku dan ucapan perempuan itu samar-samar mengingatkan peristiwa waktu itu. Lalu siapakah sebenarnya perempuan aneh itu sebaiknya kita cepat meninggalkan pulau ini. Dan apabila kalian setuju sebaiknya ke tempat tinggalku saja, kata Wasi Jaladara mengajak mereka. Mereka kemudian setuju ke Gunung Wilis. Lalu mereka beramai-ramai meninggalkan pulau bawaan ini dengan beberapa buah perahu. Aling Umar tidak banyak bicara karena selalu tenggelam dalam peristiwa-peristiwa 12 tahun lalu yang menyebabkan istrinya marah dan pergi. Tergoda oleh peristiwa menyedihkan 12 tahun lalu itu kemudian Aling Umar memanggil Bhaskara, diajak bicara empat mata. Mereka kemudian asyik bicara perlahan. Dan dapat diduga Aling Umar sedang minta penjelasan kepada Bhaskara tentang peristiwa 12 tahun lalu yang menimpa keluarganya. Tak lama kemudian, terdengar Wasi Jaladara berteriak. Hayaneh! Apa sebabnya perahu itu terkatung saja di tengah laut, dan tidak dapat bergerak semua orang segera mencurahkan perhatian ke arah yang ditunjuk Wasi Jaladara. Mereka semua heran melihat perahu itu. Perahu yang besar dilengkapi meriam dan jelas merupakan salah satu dari armada Mataram. Melihat itu Aling Umar teringat bahwa perahu tersebut yang beberapa hari lalu ditumpangi oleh meriam dan suara manis. Waktu itu perahu sudah tenggelam. Tetapi anehnya mengapa sekarang perahu itu muncul lagi dan terkatung-katung di dampar gelombang laut? Siapa di antara kalian yang tahu keadaan laut di sini? Tanya Aling Umar kepada para awak perahu. Apakah di tempat ini terdapat karang? Tiba-tiba seorang awak perahu tampil dan menerangkan. Memang benar di tempat ini terdapat batu karang. Dan orang mengenal dengan sebutan laut karang, siapa nama saudara? Dan apakah engkau tahu, di laut karang ini menjadi tempat tinggal seorang wanita sakti bernama Nenek Naga Gini, nama saya Jan Mamino, sahutnya. Dan memang benar, menurut cerita orang tua, laut karang ini dihuni oleh Nenek Naga Gini. Akan tetapi Nenek itu sudah lama meninggal dunia, keterangan Jan Mamino ini segera membangkitkan kenangan Aling Umar tentang perempuan aneh yang muncul secara tiba-tiba dalam perahu, beberapa hari lalu. Bukan mustahil kalau wanita aneh itu murid Nenek Naga Gini namanya termasyur sebagai wanita sakti mandraguna. Ota Aling Umar bekerja ia kemudian menghubungkan tentang perempuan aneh itu dengan apa yang sudah diceritakan oleh Bhaskara. Tiba-tiba saja ia mengeluh dalam hati. Sebab ia kemudian menduga perempuan aneh itu bukan lain istrinya sendiri. Menduga demikian ia kemudian mengamati Jan Mamino seksama sekali. Dalam pandangannya, timbul kesimpulan bahwa orang di samping berpengalaman di dalam laut, juga seorang jago menyelam. Hai Saudara Mino, katanya. Pernahkan engkau menyelam dan menyelidiki keadaan laut karang itu ya kira-kira dua tahun lalu pernah menyelam di laut itu dua kali sahutnya pasti. Dalam laut itu aku temukan banyak batu karang yang aneh bentuknya. Tetapi sayang aku tak berhasil menemukan tempat tinggal nenek naga gini. Aling Umar mengangguk, katanya pula. Ilmu kesaktian nenek naga gini itu disebut Sabta Jalanidi. Sabta artinya tujuh dan Jalanidi artinya laut. Itu merupakan ilmu kesaktian istimewa. Orang yang ingin meyakinkan ilmu tersebut dalam melatih diri harus di laut. Orang itu hanya menyembul ke permukaan laut, apabila membutuhkan hawa untuk bernafas karena di dalam laut harus menahan nafas. Akhirnya apabila orang sudah berhasil mencapai tingkat sempurna sesuai dengan ajaran ilmu Sabta Jalanidi tersebut, ibarat sebuah gunung yang kokoh kuat. Takkan dapat digempur oleh gelombang samudera. Dan orang itu akan menjadi seorang tokoh sakti mandraguna pilih tanding, ia berhenti sejenak baru kemudian meneruskan. Apabila nenek naga gini meyakinkan ilmu kesaktian di laut, menurut dugaanku di tempat tersebut tentu terdapat sebuah gua rahasia yang mempunyai tembusan ke darat. Hingga kemudian dapat hidup dan bertempat tinggal di tempat tersebut. Dan apabila Saudara Mino belum berhasil menemukannya, itu kemungkinan hanya kurang teliti saja, Janma Mino mengiakan tetapi wasi jala darah yang cemas dan khawatir segera mencegah. Saudara Kilat Buono lupakah hengkau bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi tugas berat dan besar tetapi Ali Ngumar mendengu saja tanpa memperdulikan yang lain lalu terjun ke laut lalu disusul oleh Janma Mino. Menghadapi keadaan ini, wasi jala darah segera minta agar menurunkan layar, perlunya perahu tidak melaju. Agar dapat menunggu Ali Ngumar dan Janma Mino yang sedang menyelam. Mereka kemudian tiba pada deretan batu karang di dasar laut. Batu-batu karang itu menjulang tinggi dan sepintas lalu seperti bukit barisan. Tetapi Ali Ngumar dan Janma Mino menyelam semakin dalam untuk menyelidiki rahasia laut karang ini. Dan karena siang hari, maka mereka dapat melihat nyata-nyata keadaan laut oleh pertolongan sinar matahari. Sudah berputaran menyelidik tetapi belum juga dapat menemukan goa yang dimaksud. Janma Mino yang sudah pernah menyelidik, memberi keterangan dengan isyarat. Ali Ngumar merenung beberapa saat. Untuk mengingat-ingat keterangan yang sudah pernah ia peroleh ia masih ingat bahwa di saat meyakinkan ilmu kesaktian Sabta Jalan Hidi tersebut orang tidak boleh bersentuhan dengan benda apapun dan walaupun kecil. Apabila demikian, tidak mungkin orang dapat meyakinkan ilmu di tempat terbuka, karena bisa bersentuhan dengan binatang laut. Oleh karena itu tentu terdapat tempat yang khusus dan rahasia. Tetapi di manakah tempat itu? Setelah menyelidik beberapa lama kemudian terlihatlah sebuah batu karang yang bentuknya aneh dan berlainan dengan yang lain. Batu karang tersebut licin, dan tiada tumbuhan laut melekat. Semula batu karang ini tidak tampak karena telah tertimbun oleh pasir. Ali Ngumar segera memberi isyarat kepada Janma Mino. Sesudah Janma Mino datang mereka berdua mulai menyingkirkan pasir. Sesudah berhasil menyingkirkan pasir ia memberi isyarat kepada Janma Mino agar agak menjauh. Lalu ia menggunakan tangannya untuk memukul ke depan. Sebagai akibat dari pukulan yang dilambari tenaga sakti itu timbulah air yang deras melanda ke depan. Kemudian secepatnya ia menarik tangannya ke belakang, dan air itu pun kemudian membalik. Dengan kera mendorong dan menarik seperti itu, maka timbulah tenaga air yang dasyat. Janma Mino yang sudah menyingkir agak jauh akhirnya tak sanggup menghadapi damparan air dan tak dapat berdiri tegak. Dugaan Ali Ngumar ternyata benar. Sesudah batu larang itu dilanda oleh gelombang air yang digerakkan oleh tangan Ali Ngumar maju dan mundur akhirnya batu karang tersebut dapat berkisar. Sesudah batu karang itu dapat digeser muncullah sebuah goa. Dalam gembira oleh dogaan yang berhasil. Ali Ngumar cepat-cepat masuk ke dalam goa. Ia memastikan bahwa goa inilah tempat nenek naga gini dahulu meyakinkan ilmu Sabta Jalan Hidi dan bertempat tinggal. Kemudian Ali Ngumar menyelidiki dinding goa sambil berenang. Pandang matanya yang awas dapat melihat bahwa pada dinding goa tersebut terdapat guratan-guratan hasil kerja orang. Guratan itu bentuknya mirip dengan huruf akan tetapi kemungkinan karena sudah kas menjadi tidak jelas lagi. Jan Womino yang mengikuti gerakan Ali Ngumar ikut memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Ali Ngumar. Akan tetapi pengetahuannya yang terbatas dan karena tidak dapat membaca, ia tidak tahu maksud corat-coret itu. Tiba-tiba perhatiannya beralih kepada corat-coret pada sisi dinding yang lain. Tetapi tidak berbentuk huruf melainkan lukisan. Digambarkan adanya sebilah gubuk dan di dalamnya terdapat seorang wanita yang tidur di balai. Melihat roman wajahnya jelas perempuan itu malu dan amat marah. Di samping balai tampak dua orang laki-laki yang bengis. Laki-laki itu sedang mencekik leher laki-laki lain yang mirip dengan Ali Ngumar. Dan laki-laki yang wajahnya mirip Ali Ngumar itu tampak sedang meratap-ratap minta ampun. Oleh air yang selalu bergerak membuat lukisan pada dinding goa itu hidup. Berubahlah wajah Ali Ngumar melihat lukisan tersebut. Jelas bahwa lukisan itu mengingatkan keterangan Bhaskara. Dua orang penjahat yang dilukiskan tersebut sedang mencekik Ali Ngumar adalah pencuri pedang pusaka milik Ali Ngumar dan Ladrang Kuning. Mereka secara licik telah masuk gubuk ketika Ali Ngumar sedang mendaki gunung pandan, mencari daun dan akar obat untuk mengobati Ladrang Kuning. Jelas penjahat itu telah menyewa Baguswarno alias dasa muka, menyamar sebagai Ali Ngumar. Dalam keadaan tersebut, disuruh membujuk Ladrang Kuning agar menyerahkan pedang pusakanya. Ali Ngumar tergagap berbareng marah menduga seperti itu. Dan kini ia menyadari bahwa istrinya marah kepada dirinya. Hanya sayang, tanpa sepatah katapun istrinya telah pergi. Kalau saja waktu itu Ladrang Kuning tidak tergesap pergi, mungkin tidak sampai terjadi salah faham yang berlarut-larut. Sekarang melihat lukisan pada dinding goa ini jelas tentu istrinya yang sudah melukis. Kemudian Ali Ngumar menduga tentunya Ladrang Kuning berhasil menemukan goa di mana dahulu dipergunakan oleh Nenek Naga Gini untuk bertapa dan meyakinkan ilmu Sapta Jalanidi. Guratan pada dinding di sekeliling goa itu jelas merupakan catatan ilmu kesaktian Sapta Jalanidi. Berpedoman dan melatih diri dengan ilmu tersebut. Ladrang Kuning kemudian dapat menguasai ilmu sakti peninggalan Nenek Naga Gini. Sebagai seorang wanita yang berotak cemerlang ia menyadari manfaat dari ilmu pelajaran ini. Agar orang lain tidak sempat dapat mempelajari, maka Ladrang Kuning telah mengacau catatan tersebut dengan coretan-coretan yang merusak catatan ilmu tersebut. Sekarang menjadi semakin jelas bahwa wanita aneh yang telah muncul di perahu waktu itu, jelas istrinya sendiri. Ia menghela napas panjang berbareng menyesal dan malu. Mengapa waktu itu dirinya seperti linglung, tidak mengenal lagi istrinya, dan juga tidak dapat menarik kesimpulan, bahwa orang yang dapat bicara peristiwa rumah tangganya, tentunya bukan orang lain. Menyadari keadaan kemudi dan terpikir kesalahpahaman ini harus dapat diatasi secara tuntas. Jalan satu-satunya ia harus dapat mencari istrinya yang sekarang sudah menjilma menjadi wanita sakti. Di samping itu, dirinya harus pula dapat menangkap bagus warna yang sudah menyamar sebagai dirinya. Tanpa adanya pengakuan bagus warna, sulitlah istrinya mau mengerti. Jan Momino yang tak tahu sebab-sebabnya heran melihat keadaan Aling Umar. Tetapi ia tidak mau mengganggu dan mengusik. Setiap orang yang menyelam dalam air, terpaksa tidak bernafas dan hal ini menyebabkan ada batasnya terlalu lama menyelam dalam air tanpa peralatan membuat napas sesat. Oleh sebab itu kemudian Aling Umar menutup kembali goa, kemudian mengajak Jan Momino meninggalkan dasar laut tersebut. Baru saja muncul di permukaan laut, Aling Umar sudah berpesan. Saudara Mino aku minta bantuanmu. Setidaknya engkau tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain, Jan Momino mengiakan. Kemudian mereka melihat. Perahu yang ditumpangi wasi jala darah dan kawan-kawannya masih dalam jarak dekat. Akan tetapi yang membuat mereka heran mengapa perahu tersebut terombang ambing. Dan tampak pula para penumpang perahu itu dalam kebingungan. Aling Umar dan Jan Momino cepat berenang menghampiri perahu tersebut. Setelah dekat mereka melihat semua penumpang perahu berkumpul di tepi. Mereka mendengar suara angin pukulan yang keras dan tampak pula wasi jala darah sedang mengamuk. Melihat itu Aling Umar amat khawatir dan cepat-cepat mendekati. Semakin dekat, Aling Umar kaget bukan main. Ternyata di perahu, sedang terjadi pertempuran. Wasi jala darah berkelahi melawan seorang wanita berambut panjang riap-riapan. Ah, Aling Umar berseru tertahan tetapi dalam hati gembira, ia tidak lupa, perempuan inilah yang pernah dijumpai, di saat dirinya akan menghukum suara manis. Tak salah lagi wanita ini istrinya sendiri, rasa wulan alias ledrang kuning. Tongkat baja wasi jala darah menyambar-nyambar, tetapi perempuan itu dengan lincah dapat menghindari. Melihat keadaan itu, Aling Umar tahu bahwa sesungguhnya wasi jala darah bukan tandingan istrinya. Dugaan Aling Umar benar. Tak lama kemudian tongkat wasi jala darah menjadi kacau gerakannya oleh tekanan serangan lawan. Hanya berkat tenaga dalam wasi jala darah yang sudah tinggi masih sanggup bertahan diri. Insaf bahwa wasi jala darah bukan tandingan istrinya. Aling Umar menjadi cemas dan khawatir. Ia khawatir kalau wasi jala darah akan menderita kekalahan dan terluka. Aling Umar mempercepat gerakannya untuk segera meloncat ke perahu dan menolong wasi jala darah. Akan tetapi ketika dirinya sudah dekat dengan perahu dan akan melenting, tiba-tiba terdengar Jan Mamino menjerit. Matanya mendelik tangan teracung ke atas sedang tubuhnya tiba-tiba kejang. Hai apa yang terjadi seru Aling Umar kaget. Jan Mamino terengah-engah ucapannya tersendat-sendat. Sudahlah, tinggalkan aku. Lekas, tinggalkan aku, agar tidak tambah korban lagi untuk sejenak Aling Umar tertegun. Namun ia sadar bahwa sebabnya Jan Mamino terjun ke laut oleh permintaannya. Ia tak mungkin berpangku tangan melihat orang itu terancam bahaya. Karena itu ia cepat menghampiri sambil berteriak, Saudara Mino, engkau menderita kejang-jangan, jangan dekati aku teriak Jan Mamino. Sesudah berteriak, Jan Mamino meregang dan beberapa saat kemudian tenggelam dalam air. Aling Umar kaget sekali. Ia mengerahkan tenaga dan menyelam. Tetapi baru saja ia menyelam mendadak ia merasakan pahanya dililit oleh benda yang lunak. Lilitan itu kencang sekali sehingga tidak lagi kuasa bertahan dan terseret makin dalam. Untung Aling Umar masih tetap tenang. Ia masih sempat dapat melihat Jan Mamino dalam keadaan serupa dengan dirinya. Tampak benda hitam telah melilit tubuh Jan Mamino dan tubuhnya sendiri. Hanya karena air bergerak terus ia tidak dapat melihat secara jelas makhluk apa yang sudah menyerang dirinya. Namun sesudah gerakan air meredah, barulah samar-samar ia melihat Jan Mamino dililit semacam jaring berwarna putih. Tiba-tiba ia merasakan kakinya sakit sekali. Ia mengerahkan tenaga saktinya untuk kemudian meronta sekuat tenaga. Namun ia amat terkejut. Tenaga saktinya tak mampu melepaskan diri malah ia merasakan kakinya tambah sakit. Dalam keadaan bingung dan heran, tiba-tiba ia melihat semacam benda putih bergerak. Kemudian ia melihat pula adanya sinar terang yang memancarkan warna hijau. Tiba-tiba saja Aling Umar sadar dirinya sekarang dalam bahaya oleh lilitan gurita raksasa. Jika tidak cepat bertindak dan melakukan perlawanan, nyawanya dalam bahaya. Aling Umar mengerahkan tenaga sakti dan meronta untuk kedua kalinya. Saking kerasnya gerakan Aling Umar menyebabkan air laut bergelombang besar. Namun celakanya gurita raksasa itu tak juga mau melepaskan lilitannya. Meskipun demikian telinganya yang peka dapat menangkap suara gemeretak. Jelas walaupun masih tetap-masih tetap melilit, tetapi makhluk itu sudah terluka dan terbukti lilitannya mengendor. Gurita raksasa yang merasakan kesakitan itu, memang benar mengendorkan lilitannya. Tetapi bukan berarti mau melepaskan karena belalai yang lain segera menggantikan tugas untuk membelit Aling Umar. Sebagai makhluk yang mempunyai belalai delapan buah gurita ini dapat memindahkan korbannya. Menghadapi keadaan yang semakin gawat, Aling Umar sadar tidak dapat melawan tanpa senjata. Tangannya segera meraba pinggang. Ketajaman pedangnya akan sanggup memapas putus belalai yang ganas itu. Akan tetapi ia menjadi mengeluh karena pedangnya tertinggal di perahu. Tiba-tiba saja ia menyesal mengapa di saat terjun ke laut, dirinya tidak membekal senjata. Sekarang mau tidak mau dirinya harus menghadapi makhluk ini dengan tangan kosong. Sekali lagi ia mengerahkan tenaga sakti kemudian meronta. Usahanya sekarang ini berhasil dan dapat melepaskan diri. Namun ia tidak mungkin membiarkan Jan Momino menjadi korban ia berenang dan berputaran sejenak, ia menghampiri gurita tersebut untuk menyerang. Dalam jarak dekat ia melihat bahwa Jan Momino sudah berhasil diringkus gurita tersebut. Dan saat itu, Jan Momino telah diangkat dan didekatkan dengan mulut jelas sudah akan menjadi mangsa gurita itu. Aling Umar menjadi sangat khawatir. Untung Aling Umar masih dapat melihat bahwa Jan Momino masih bergerak-gerak seperti sedang meronta. Melihat itu timbul harapannya. Secepat kilat ia menerjang maju sambil mengerahkan tenaganya memukul belalai yang melibat Jan Momino. Maksudnya apabila berhasil lilitan kepada Jan Momino akan lepas. Tetapi pukulan di dalam air pengaruhnya jauh berbeda dengan di daratan. Akibat daya tekanan air, tenaga itu sebagian hilang oleh perlawanan air, dan lagi pula belalai gurita itu licin sekali. Tetapi walaupun demikian pukulan itu memberi pengaruh juga. Terbukti gurita itu kemudian menyerang dirinya. Namun Aling Umar tidak menghiraukan bahaya mengancam dirinya. Yang penting Jan Momino harus dapat ditolong. Maka secepat kilat tangannya bergerak dan mencengkeram belalai yang melilit tubuh Jan Momino. Apabila di daratan tenaga sakti dan cengkeraman itu akan dapat menghancurkan batu. Tetapi di dalam air cengkeraman itu hanya berhasil memutuskan belalai yang melilit tubuh Jan Momino. Merasakan lilitan pada tubuhnya mengendor. Jan Momino yang masih hidup dan sadar segera meronta. Sesudah berhasil melepaskan diri, Jan Momino segera melambung ke permukaan air. Cepat-cepat Aling Umar mengikuti jejak Jan Momino. Akan tetapi baru beberapa saat lamanya tiba-tiba ia merasakan pinggang dan pahanya secara berbereng telah dililit belalai gurita. Jelas binatang itu marah sekali menderita luka. Maka sekaligus menggunakan dua belalai untuk melihat pinggang dan paha. Namun Aling Umar tidak mau menyerah. Ia melawan dengan gigih. Belalai yang melilit pinggang segera dipukul dan putus. Tetapi celakanya, belalai yang lain segera menggantikan dan melilit lagi. Dan berbereng itu, dirinya juga sudah diseret ke dasar laut. Gerakan gurita itu cepat sekali. Akibatnya Aling Umar gelagapan karena air masuk ke dalam hidung. Buru-buru ia menahan nafas tetapi dengan demikian gerakannya menjadi lambat. Celaka. Apakah aku harus mati menjadi mangsa gurita? Ia mengeluh. Namun dalam saat bahaya ini tiba-tiba saja ia teringat kepada lukisan di dinding guawa. Dirinya digambarkan sebagai pengecut tidak dapat membela istrinya tetapi malah minta ampun kepada penjahat. Teringat lukisan itu tiba-tiba saja ia sadar. Dirinya masih menghadapi urusan salah faham dengan istrinya dan belum dapat diselesaikan. Di samping itu dirinya juga masih mengemban tugas membela kadipatan pati dari serbuan mataram. Teringat semua itu, mendadak saja semangatnya timbul. Apapun yang terjadi dirinya harus melawan dan dapat menyelamatkan diri. Sambil mengerahkan tenaga sakti ke telapak tangan, ia menambaskan telapak tangannya itu ke arah belalai gurita. Usahanya berhasil. Dua belalai sekaligus putus. Secepat kilat ia meronta kemudian melambung ke atas menyelamatkan diri. Akan tetapi celaka. Sekalipun gurita tersebut menderita luka dan tinggal sebuah belalai yang masih utuh tetapi gurita itu tak mau menyerah dan mengejar Aling Umar. Binatang ini dalam keadaan luka dan marah. Apabila Aling Umar lengah, ancaman bahaya lebih besar lagi. Mendadak timbulah akal. Ketika belalai itu membelit dirinya ia tidak meronta dan melawan. Ia membiarkan dirinya diseret lagi ke dasar laut. Secara kebetulan, Aling Umar diseret ke arah barisan batu karang yang belum lama berselang diselidiki. Mendadak timbul harapan dalam hati Aling Umar. Di saat dirinya diseret gurita tersebut secepatnya ia menghantam bagian batu karang yang pipih hingga patah. Aling Umar gembira, potongan batu karang itu dapat dipergunakan sebagai senjata melawan gurita ini. Maka di saat belalai itu bergerak untuk mendekatkan korban ke mulut saat itu pula Aling Umar mengerahkan tenaga dan menghantamkan batu karang tersebut ke mulut gurita. Dan sesudah itu, secepat kilat tangannya menghantam belalai sehingga belitan lepas. Kemudian dengan tangkas, Aling Umar melesat ke belakang. Hantaman Aling Umar yang penuh tenaga itu menyebabkan batu karang masuk ke dalam mulut gurita. Tetapi gurita itu tidak segera mati. Gurita tersebut kemudian menggerakkan perut hingga mengempis dan mengembung. Mungkin sekali, gurita itu dalam kesakitan berbareng marah. Terbukti walaupun sudah tidak mempunyai belalai lagi binatang itu masih mengamuk. Tetapi amukannya itu justru mempercepat kematiannya. Setelah beberapa saat lamanya bergerak kesana kemari, binatang itu tidak bergerak dan mati. Selepas dari bahaya Aling Umar ingin melambung untuk dapat bertemu dengan istrinya. Akan tetapi tiba-tiba pandang matanya tertumbuk kepada sebuah benda bercahaya di tempat binatang itu mati. Ia mendekati dan mengamati seksama. Kemudian dilihatnya dengan jelas, perut gurita itu sudah pecah oleh batu karang. Dan benda berkilau tersebut keluar dari perut si gurita. Karena tertarik ia mendekat. Benda tersebut dipungut dengan cepat. Ternyata sebuah kotak yang sudah terbungkus oleh lemak. Agaknya benda itu sudah amat lama menghuni dalam perut gurita. Tanpa pikir panjang lagi benda tersebut segera diikat pada pinggangnya. Kemudian ia mengerahkan tenaga untuk muncul ke permukaan laut. Ia sudah tidak kuasa lagi menahan rasa rindu kepada istrinya. Akan tetapi ia menjadi terlonggong dan berdebar setelah muncul di permukaan laut. Ia tidak dapat mengingat lagi berapa lama ia berjuang melawan si gurita. Namun yang jelas di laut itu sekarang sudah tidak tampak lagi perahuasi jala darah. Kemana perahu itu pergi dan mengapa pula tidak mau menunggu? Hem, ia mengeluh. Kalau saja tidak diganggu gurita tentu aku sudah dapat bertemu dengan rasa wulan daratan masih amat jauh. Tak mungkin dirinya kuat berenang ke daratan. Padahal saat itu tidak tampak sebuah pun perahu. Apakah dirinya harus mati tenggelam dalam laut sesudah berjuang mati-matian melawan gurita? Tetapi agakku ya Tuhan belum menghendaki aling Umar mati. Mendadak ia melihat sebatang kayu terapung di laut. Cepat-cepat ia berenang mendekati kayu tersebut. Hatinya menjadi lega setelah berhasil. Dengan pertolongan kayu ini dirinya sekarang dapat mengasuh untuk memulihkan tenaga. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menyelidiki kotak yang baru saja diketemukan. Ia membersihkan lemak yang melapis kotak itu. Setelah berhasil tangannya gemetar dan matanya membelalak. Ternyata kotak tadi hanya kecil namun terbuat dari emas. Kunci kotak emas sih berada di lubang kunci, dan ketika dibuka kotak emas itu berisi sebutir mutiara dengan cahaya kemiluan. Ahaha ia mengeluh. Ia masih belum melupa bahwa kotak emas itu miliknya sendiri. Dulu kotak emas berisi mutiara ini dihadiahkan kepada rasa wulan di saat mereka berdua mengarungi samudera perkawinan. Akan tetapi mengapa sebabnya kotak emas ini lepas dari tangan istrinya? Mungkinkah rasa wulan dalam keadaan marah itu membuang kotak emas ini untuk melampiaskan kemarahannya kepada dirinya? Namun kemudian dirinya sadar masih terapung di laut. Setelah tenaganya pulih kembali ia segera menggerakkan kayu tersebut menuju daratan. Berbareng dengan terbenamnya matahari, Alim Umar sudah berhasil mendarat. Ia memandang sekeliling. Pantai ini sepi sekali dan rasanya belum pernah mengenal. Namun demikian ia tidak mau berhenti. Ia teringat tugas penting yang dipikul untuk membela kadipatan pati. Diam-diam ia menyesal, dirinya tak berhasil mempertahankan Mayong karena waktu itu dirinya tidak berada di tempat tersebut. Bukan saja Mayong sudah diduduki musuh, tetapi kudus pun sudah lepas dari pati. Ia belum mengenal daerah ini. Namun ia tidak takut dan melangkah cepat. Tetapi ketika dirinya akan masuk sebuah hutan, mendadak berhamburan anak panah yang puluhan banyaknya menyerang dirinya. Ia kaget sekali, ia mengira sedang berhadapan dengan pasukan Mataram yang sengaja menghadang dirinya. Bagi dirinya serangan anak panah seperti itu bukan apa-apa. Dengan menggerakkan dua tangannya, semua anak panah dapat dihalau oleh tangkisannya. Alim Umar pantang mundur. Secepat kilat ia melesat maju dengan maksud untuk menangkap salah seorang dari mereka, untuk dimintai keterangan. Namun sebelum ia sempat melaksanakan niatnya, tiba-tiba sudah terdengar suara seorang wanita yang dibesarkan untuk meniru suara laki-laki. Hai Kisanak! Bukit ini milikku dan jalan ini kami pula yang membuat. Kalau Kisanak mau lewat tempat ini harus sedia membayar pajak, belum juga lenyap teriakannya sesosok tubuh yang langsing telah meloncat keluar dari tempatnya bersembunyi. Kemudian dengan garang, wanita itu sudah berteriak, wah, bagus sekali. Malam ini kita dapat seekor kambing gemuk yang datang sendiri, wanita itu sudah mulai menyerang. Tetapi dengan tangkas Alim Umar menangkap batu yang dilepaskan oleh penyamun perempuan tersebut sambil membentak, kurang ajar melihat batu yang lepas dari banderingannya dengan gampang dapat ditangkap calon korbannya, pemimpin penyamun itu takut dan melarikan diri sambil berteriak. Kawan-kawan, makanan keras dan angin kencang. Lari ye 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 ini merupakan aba-aba bahwa calon korbannya orang sakti dan berbahaya kalau dilawan. Karena itu lebih baik lari menyelamatkan diri. Akan tetapi sesudah berhasil menangkap batu yang menyambar dadanya, Alim Umar menjadi gembira. Secara tidak terduga telah berhadapan dengan muridnya sendiri, Sarini, yang agak kuya sekarang menjadi pemimpin penyamun. Teriak kuya, hai Sarini. Apa maksudmu dengan permainan ini mendengar seruan itu pemimpin penyamun wanita yang bukan lain memang Sarini, menghentikan langkah. Ia membalikan tubuh, dan sesudah tahu bahwa yang diserang tadi gurunya sendiri, wajahnya berubah merah dan malu. Tak lama kemudian muncul puluhan orang laki-laki bersenjata. Melihat Sarini berdiri berhadapan dengan seorang laki-laki, sudah menduga keliru. Mereka mengira Sarini dikalahkan, dan pemimpinnya dalam bahaya. Maka mereka segera maju untuk mengeroyok dan membelas seng pemimpin. Sebaliknya Sarini menjadi khawatir kalau gurunya marah. Cepat ia membentak dengan garang. Hai genteng kosong yang tak tahu diri. Apakah kamu sudah buta dan tidak mengenali guruku lagi? Huh kamu jangan kurang ajar dan banyak tingkah di depan guruku ternyata bentakan Sarini amat berpengaruh. Puluhan orang tidak berani membantah lalu berdiam diri di tempat masing-masing. Sesudah anak buahnya tidak berisik Sarini memberi hormat kepada gurunya lalu berkata. Guru, lewat tiga hari sesudah bapak pergi, pasukan Mataram yang besar jumlahnya telah menyerbu Mayong. Akibatnya kami tak dapat bertahan, dan murid khawatir kalau Kakang Rayoga, Paman Dharmogati dan Dharmosaroyo telah gugur. Dan, dan murid terpaksa melarikan diri akhirnya tiba di hutan ini. Dari sedikit murid dapat menghimpun tenaga dan sekarang jumlahnya hampir 200 orang. Di bawah pimpinan murid, semua orang ini tunduk. Maksud saya guru, penaga ini akan saya pergunakan untuk melawan pasukan Mataram Malingumar kaget berbareng bangga sekalipun perempuan dan masih muda pula, tetapi Sarini dapat menundukkan ratusan orang. Berbeda sekali dengan Mariam anaknya sendiri melalaikan kewajiban dan hanya menurutkan cinta yang buta. Hmm, Prayoga tidak mati seperti kau duga, sahut Alingumar. Benarkah itu tentu? Aku sudah bertemu dengan dia, ah saya gembira sekali, Sarini berjingkrak dirang. Kemudian, tetapi di mana Mbak Yu Mariam sekarang pertanyaan itu membuat Alingumar ingat akan perbuatan anaknya yang memalukan. Ia menghela nafas panjang dan tidak menyaut. Sarini tahu tak gurunya. Walaupun belum jelas, ia sudah dapat menduga adanya masalah antara gurunya dengan Mariam. Maka cepat-cepat gadis ini mengalihkan pembicaraan. Saya gembira bertemu dengan guru. Sekarang murid telah mempunyai hampir 200 prajurit memiliki puluhan kuda dan perlengkapan perang. Dengan begitu kita akan dapat melawan musuh apakah Hengka sudah mendapat kabar keadaan Pati Sarini menghela nafas lalu jawabnya. Beberapa orang telah murid tugaskan menyelidiki kesana laporan yang murid terima. Pasukan Mataram belum berhasil menduduki Pati, alamdulillah, Alingumar bernapas lega. Dengan begitu masih mendapat kesempatan membela Kadipatan Pati. Guru dan murid dengan dikawal oleh puluhan orang segera melangkah menuju markas. Tak lama kemudian mereka sudah tiba pada sebuah bukit rimbun yang dilindungi pohon lebat. Markas tersebut menempati sebuah bangunan tua dan sekelilingnya dibangun rumah panjang beratap ilalang, tempat istirahat anak buah. Melihat ini Alingumar mengangguk-angguk kagum. Walaupun masih muda dan wanita pula, Sarini patut menjadi suri tauladan. Setelah duduk di dalam markas kemudian Sarini menceritakan apa yang sudah dialami. Pasukan Mataram menyerbu Mayong secara mendadak di saat pasukan Pati dalam keadaan tidak siap. Akibatnya pasukan Pati berantakan dan menyelamatkan diri. Sesudah itu ia menceritakan sebabnya bertempat tinggal di sini dan menjadi pemimpin penyamun. Diceritakan bahwa di saat dirinya tersesat di hutan ini dirinya berhadapan dengan Kartu Gento pemimpin penyamun. Kartu Gento tertarik oleh kecantikannya, tidak jadi menyamun dan malah merayu agar dirinya mau diperisteri. Hal ini membuat Sarini marah lalu terjadi perkelahian satu lawan satu. Namun ternyata Kartu Gento hanya mengandalkan tenaga otot. Dalam waktu singkat, Kartu Gento dapat ditundukan oleh Sarini. Dan sejak itu semua anak buah Kartu Gento menyerah dan menjadi anak buahnya. Di bawah pimpinan Sarini ini makin hari jumlah anak buah semakin bertambah. Mereka kebanyakan pemuda-pemuda yang melarikan diri takut ditangkap dan dibunuh prajurit Mataram. Sekarang jumlahnya mendekati 200 orang dan mereka selalu giat berlatih ilmu memela diri. Bagus, puji gurunya. Hasilmu ini berguna bagi kadipatan pati. Hem, ketahuilah bahwa sejak Kerajaan Pajang Runtuh dan Mataram berdiri Pulau Jawa terus-menerus dilanda peperangan. Sejak panembahan Senopati berkuasa, sampai kemudian panembahan Anyak Rawati lalu Sultan Agung berkuasa di Mataram, secara terus-menerus harus perang. Karena banyak bupati dan adipati tidak mau tunduk kepada Mataram dan ingin berkuasa di daerah sendiri. Sebagai akibat terjadinya pergolakan yang terus-menerus ini kemudian para tokoh sakti terbagi menjadi dua. Sebagian membantu Mataram tetapi sebagian yang lain memilih berjuang bersama-sama melawan Mataram, Aling Umar berhenti sejenak lalu. Seperti sekarang ini kita memilih berpihak kepada pati dan melawan Mataram. Hem aku menjadi khawatir sekali akan keselamatan pati. Sebab dengan jatuhnya Mayong kudus lasem dan rembang berarti keselamatan pati sudah terancam. Sahar ini, kiranya lebih tepat apabila anak buahmu dikumpulkan kemudian secepatnya menuju pati, baiklah, sahutnya. Kemudian ia memanggil seorang pembantunya perintahnya. Hai Mangun! Lekas siapkan seluruh kawanmu. Angkut semua harta benda dan persediaan makanan. Secepatnya kita pergi ke pati untuk menghalau pasukan Mataram, perintah itu dilaksanakan Mangun dengan baik. Dalam waktu singkat markas tersebut penuh kesibukan. Sahar ini, tahukah engkau bahwa kita telah terjebak siasat musuh dan akibatnya kalah? Tanya Aling Umar. Siasat yang mana guru? Tanya Sahar ini. Terjadinya pertandingan ilmu kesaktian di Mayong itulah siasat musuh yang termakan oleh pamanmu, sahutnya. Kemudian secara gamblang oleh Aling Umar diceritakan bahwa sebagai akibat dari pertandingan ilmu tersebut, kekuatan pati harus dipecah menjadi dua menjaga sepanjang sungai serang dan Mayong. Akibat pecahnya kekuatan tersebut, pasukan Mataram dapat memukul dan mengalahkan dengan mudah. Ya, memang sayang pamanmu Dharma Saroyo hanya menurutkan hati terbakar oleh tantangan orang, Sahar ini mengangguk-angguk tetapi dalam hati menyesal sekali. Dan sekarang ia baru menyadari bahwa pertandingan ilmu kesaktian di Mayong itu mempunyai kaitan dengan gerakan musuh. Saat itu datanglah Mangun yang memberi laporan seluruh persiapan sudah selesai. Sahar ini gembira kemudian melapor kepada gurunya, Bapak seluruh persiapan sudah selesai. Kita harus berangkat sekarang atau esok pagi sebelum Aling Umar sempat membuka mulut tiba-tiba terdengar suara derap kuda. Begitu tiba di halaman markas, penunggang itu bergegas turun. Dia seorang pemuda gagah dan berjenggot lebat. Akan tetapi anehnya, begitu kakinya menginjak tanah, pemuda itu sudah terguling roboh. Mereka yang menyaksikan amat kaget. Mereka segera berlarian menghampiri dan mereka semua terbelalak sangat terkejut. Ternyata pemuda itu mandi darah, pada beberapa bagian tubuhnya menderita luka. Melihat itu Mangun cepat-cepat kembali masuk dan melapor kepada Sarini, ratu, ah. Sardulo sudah kembali tetapi dalam keadaan luka parah, Sarini berjingkrak kaget. Katanya gugup. Bapak ah, murid sudah mengirim penyelidik. Tetapi sekarang pulang, dengan luka parah lekas bawa kemari, perintah Aling Umar tenang. Beberapa saat kemudian pemuda bernama Sardulo sudah digotong masuk ke dalam. Aling Umar cepat bangkit dan menghampiri. Pemuda itu menderita luka parah dan mandi darah. Di samping tubuhnya dihias luka senjata tajam pada bahu dan punggungnya juga tertancap dua batang anak panah. Diam-diam Aling Umar kagum akan semangat dan ketahanan pemuda itu. Sekalipun terluka parah masih kuasa melarikan kudanya untuk pulang memberi laporan. Pemuda semacam inilah yang amat dibutuhkan Aling Umar dalam berjuang melawan Mataram. Karena hanya pemuda tabah berhati baja seperti ini sajalah akan sanggup menyelesaikan tugas penting. Aling Umar segera bekerja ia memijat beberapa bagian tubuh untuk menghentikan darah yang keluar. Lalu ia menyalurkan tenaga sakti untuk menambah kekuatan. Beberapa saat kemudian pemuda itu mengeluh, napasnya terengah-engah dan sesaat kemudian membuka mata. Sinar mata yang sudah pudar memandang sekeliling. Ketika melihat Sarini pemuda ini berkata tidak lancar, Putri Oh, bahaya kota pati diserang dua jur, rusan pasukan Mataram besar sekali gunung mur, hanya itu saja yang dapat diucapkan kemudian mulut pemuda itu tertutup rapat untuk selamanya. Ya pemuda berhati baja ini tewas sesudah melaksanakan tugas. Aling Umar sudah berusaha untuk menolong, tetapi takdir Tuhan tidak terbantah. Air Matusar ini bercucuran menyesal dan terharu. Sebagai seorang wanita berhadapan dengan anak buah yang patuh dan melaksanakan tugas dengan baik ini, ia merasa kehilangan. Aling Umar juga terharu, bahwa pemuda berhati baja ini hanya berumur pendek. Tetapi agar jangan mengurangkan semangat perjuangan ia berkata, Sudahlah mati dalam tugas seribu kali lebih utama daripada mati konyol, ia seorang pahlawan. Kepergiannya jadikanlah suri tauladan bagi yang lain, Sarini segera memerintahkan anak buahnya, agar jenazah Sardulo dirawat lalu dikuburkan baik-baik. Sesudah mereka pergi, kemudian Aling Umar mengajak muridnya mencari tempat lain, untuk bicara empat mata. Sarini katanya sesudah duduk. Sekalipun laporan anak buahmu terputus di tengah jalan, tetapi ketetangan itu sangat berharga. Jelas sekali pasukan Mataram telah bergerak dari dua junisan memukul pati yang lain lewat muria dan yang lain lagi dari kudus agaknya pasukan Mataram yang lewat muria itu, pasukan Mataram yang lewat laut. Dengan demikian pati menghadapi serangan berbahaya. Karena dengan begitu perhatian pihak akpati akan terpecah, Sarini yang belum banyak pengalaman, belum dapat menangkap maksud gurunya. Karena itu ia bertanya murid belum mengerti maksud bapak, Aling Umar menghela nafas pendek. Lalu ia menjelaskan, Sarini, serangan yang dilancarkan pasukan Mataram ini berbahaya sebab berarti diserang dari depan dan belakang. Dengan demikian bagi pati tidak ada jalan mundur, karena sudah digunting musuh. Ini berat. Pihak pati menjadi lemah karena perhatiannya terpecah. Hmm, ia berhenti sejenak. Kemudian, sayang kita belum mendengar kabar berita tentang pamanmu Dharma Saroyo dan Dharma Gati, masih hidup atau sudah mati. Kalau saja masih hidup mereka akan menjadi tenaga amat penting dalam pertahanan pati. Akan tetapi kalau sudah gugur, kata-kata Aling Umar terputus. Ia tadi akan berkata, apabila dua orang itu sudah gugur. Kadipa tempat di kehilangan dua orang ahli perang. Tetapi Sarini masih terlalu muda diajak membicarakan soal itu. Aling Umar segera mengalihkan pembicaraannya, katanya. Tetapi, hem, keadaan sudah hamat mendesak. Seyogianya malam ini juga kita bergerak dan langsung menuju muria, untuk memotong gerakan musuh, Sarini mengiakan. Seluruh penghuni bukit segera berkumpul lalu bergerak pergi. Aling Umar dan Sarini menunggang kuda sebagai pelopor di muka. Sedang anak buahnya mengikuti di belakang. Dalam perjalanan ini tiba-tiba saja Aling Umar terkenang kepada beberapa peristiwa yang telah terjadi sejak pergi dari muria. Lalu teringat pula kepada istrinya. Betapa penting dan berharganya rasa wulan alias ledrang kuning istrinya, ikut serta menyumbangkan tenaga membela pati, melawan mataram. Teringat hal itu ia menghela nafas panjang. Sarini menjadi kaget dan berpaling. Akan tetapi ketika melihat gurunya merenung-renung ia tidak berani membuka mulut. Bagaimanapun peristiwa itu sudah jauh berlalu. Bagi Aling Umar terasa amat sulit untuk memberi penjelasan kepada istrinya dan lebih lagi istrinya itu sekarang perangainya sudah jauh berubah. Mungkinkah istrinya masih mau mendengarkan penjelasannya? Dan mungkinkah istrinya mau mendengar? Untung ia seorang tokoh sakti dan namanya amat terkenal, ia cepat menyadari tugas yang harus dilakukan. Ia mengangkat kepala lalu memandang jauh ke depan. Sesaat kemudian ia memalingkan muka ke belakang. Melihat anak buah Sarini begitu taat dan patuh mengikuti pemimpinnya, diam-diam ia menjadi kagum akan kepandayan Sarini memimpin. Sarini, apakah ketika lolos dari Mayong kau tidak berkawan dengan siapapun tanyanya kemudian? Tidak sahut Sarini. Keadaan pada waktu itu kacau dan sulit sekali. Waktu itu yang terpikir dalam benak murid hanya mencari selamat jadi engkau tidak melihat pamanmu Dharma Saroyo maupun pamanmu Dharma Gatiga di selincah itu hanya menggelengkan kepala. Dan lagi-lagi Aling Umar menghela nafas panjang. Ketika pagi tiba mereka telah tiba di kaki gunung murya. Aling Umar terkesiap ketika melihat terjadinya kesibukan di kaki gunung tersebut. Musuh tanyanya dalam hati. Aling Umar segera memberi isyarat anak buah Sarini berhenti dan menyembunyikan diri. Sarini katanya. Akan aku tinjau dulu siapakah mereka. Engkau harus berhati-hati dan bersiap-siap menjaga segala kemungkinan. Tetapi apakah tidak kita serbu saja mereka itu tanya Sarini. Husah bentak burunya. Kita tidak boleh bertindak serampangan. Bukankah kita akan rugi kalau mereka itu kawan sendiri. Tetapi bagaimana kalau guru terjebak Aling Umar tersenyum. Jika ternyata mereka lawan. Segera akan aku beri penandaan dengan siulan panjang. Sarini mengangguk tanda mengerti. Aling Umar segera bergerak mendekati. Setelah jaraknya menjadi dekat, ia melihat kesibukan luar biasa. Orang-orang itu sedang mengatur tempat perlindungan dan kubu pertahanan dari karung pasir, batu dan balok kayu. Melihat itu hatinya menjadi lega. Jelaslah bahwa mereka itu bukan lawan. Meskipun demikian mereka masih ragu. Lalu pasukan siapakah yang sedang bertahan di tempat ini? Kalau pasukan pati pasti mempunyai tanda umbul-umbul maupun panji yang sudah ia kenal. Di samping itu juga akan dikibarkan bendera. Aling Umar mendekat maju lagi. Matahari yang mulai terbit di timur menimbulkan bayang bawang yang samar. Hai siapakah engkau tiba-tiba terdengar bentakan keras. Aling Umar tidak menyahut, malah bertanya. Apakah kalian ini pasukan kadipatan pati bukan sahut orang itu? Kami pasukan hajar wilis. Hai seru Aling Umar terkejut berbareng gembira. Apakah saudara wasi jala darah sudah datang lama tiada jawaban dan mereka. Orang-orang yang semula tampak mendadak malah menghilang menyembunyikan diri di tempat perlindungan. Kemudian seseorang yang agaknya menjadi pemimpin bertanya, siapakah tuan ini dan mengapa pula bertanya tentang beliau? Sejak beberapa hari lalu pergi dan sampai sekarang belum kembali. Kiai berpesan akan menghadiri undangan Kiai Aling Umar di Pulau Bawaan. Dan sampai sekarang juga belum kembali, akulah Aling Umar. Lekas bukakan pintu perintahnya. Sarini diam-diam sudah mengikuti gurunya. Sesudah mendengar bahwa orang-orang ini bukan musuh ia memberi isyarat agar anak buahnya maju mendekat. Gerakan itu telah menimbulkan kecurigaan orang dalam kubu pertahanan. Mereka khawatir kalau mereka yang datang ini pasukan Mataram yang menyamar. Kami bergerak kemari atas perintah Bapawasi Jaladara. Tanpa perintah Bapawasi maaf kami tak berani menerima tamu, jawaban dari kubu pertahanan. Sarini menjadi marah. Wilayah Gunung Muria ini tempat tinggal gurunya, tetapi mengapa sekarang orang berani menolak? Tanpa pikir panjang lagi ia sudah melesat melayang lewat pagar pertahanan. Beberapa saat kemudian terdengar suara plak di susul robohnya tubuh orang. Sesaat kemudian Sarini bertindak lebih lanjut, telah membuka pintu pertahanan. Aling Umar tertegun. Ia tak menduga Sarini berbuat selancang itu. Buru-buru Aling Umar masuk ke dalam sambil menghampiri orang yang baru saja direbohkan oleh Sarini. Orang itu berusaha bangkit. Tetapi bantingan Sarini yang cukup keras, membuat orang itu tidak kuasa untuk bangkit. Untuk mencegah terjadinya salah paham. Aling Umar membantu berdiri lalu memberi penjelasan bahwa dirinya memang Aling Umar yang berdiam di pinggang Muria. Dan ia juga menerangkan, bahwa dirinya telah bertemu dengan wasi jaladara di Pulau Bawaan. Melihat kesungguhan Aling Umar barulah orang itu percaya. Ia mengundang kawan-kawannya untuk mendengarkan penjelasan Aling Umar. Dan oleh gamblangnya keterangan Aling Umar akhirnya mereka percaya. Sekarang baru diketahui bahwa pimpinan kubu pertahanan ini bernama Rapingun salah seorang murid wasi jaladara. Namun sebenarnya ia hanya pemimpin kedua sebab pemimpin yang pertama bernama Wirodik Doyo tetapi menyertai kepergian wasi jaladara yang sampai sekarang belum pulang. Wirodik Doyo bekas tamtama Bupati Lasem. Ketika Lasem dipukul Mataram dan jatuh. Wirodik Doyo bersama sisa pasukan Lasem melarikan diri kemudian menggabungkan diri dengan Hajar Wilis. Akhirnya Aling Umar dan yang lain diterima dengan baik. Sesudah mengasuh sejenak kemudian Aling Umar menceritakan apa yang sudah terjadi di bawaan. Bahwa Aling Umar yang di bawaan itu palsu, sedang orang yang bertanggung jawab bernama suara manis. Mendengar ini semua anak buah wasi jaladara menjadi marah dan bersumpah akan membalas dendam kepada suara manis. Hari itu Aling Umar, Sarini dan anak buahnya dapat mengasuh dengan tenang. Tetapi begitu sore tiba mereka dikejutkan oleh suara menggelegar di luar kubu. Getarannya seperti gempa bumi dan belum juga hilang getarannya sudah disusul oleh suara menggelegar lagi yang beruntun lalu debu mengepul berterbangan. Wajah semua orang pucat. Bahkan Sarini yang lincah itu pun kuncup nyali. Penang dan jangan bingung, hibur Aling Umar. Dentuman meriam sepuluh kali tadi jelas merupakan percobaan yang dilakukan pasukan Mataram. Agaknya mereka baru saja tiba. Dan tembakan meriam tadi bermaksud untuk meruntuhkan semangat Pejoang Kadipaten Pati. Jangan khawatir, malam ini takkan terjadi apa-apa, tetapi bagaimanapun rapingun gelisah. Kemudian mengusulkan agar malam ini juga pindah kubu pertahanan ke pinggang muria. Ia merasa tidak yakin balok kayu batu maupun karung pasir sanggup bertahan oleh peluru meriam. Anak buahnya mendukung usul tersebut. Sebaliknya tubuh Aling Umar gemetar menahan rasa marah. Menurut pendapatnya orang bernama rapingun ini seorang pemimpin yang pengecut tidak bertanggung jawab. Dan pemimpin macam itu malah akan menyebabkan surutnya semangat prajurit. Ini tidak boleh terjadi. Sayangnya ia tidak mempunyai kekuasaan atas pasukan ini. Untuk itu ia harus mencari jalan keluar agar semangat pasukan tidak padam. Sari katanya. Berapakah anak buahmu yang tak takut bahaya Sari ini kaget? Tetapi hanya sejenak, kemudian ia berlagak. Sebagai seorang ratu ucapannya tiba-tiba terhenti ketika melihat Aling Umar mendelik. Ada berapa desak gurunya? Mungkin lebih 20 orang, Aling Umar tersenyum. Lalu ia memalingkan muka kepada rapingun dan berkata. Harap kau jaga baik-baik tempat ini. Aku bersama muridku akan menyelidiki musuh. Apa maksud Bapak Sarini kaget? Kita perlu menyelidik keadaan musuh. Tiba-tiba saja haktidara ini tercekat. Ngeri juga membayangkan bahaya yang mengancam. Pasukan Mataram itu berjumlah besar, bersenjata meriam dan senapan. Salah-salah tubuhnya ditembus peluru dan nyawa melayang namun ia malu kepada anak buahnya, apabila takut berhadapan bahaya. Katanya kemudian, baiklah Bapak, memang tidak ada perlunya kita gentar dan takut hanya mendengar dentuman meriam itu. Nantikan hasilnya nanti kalau ratu, eh aku sudah menyelidik ke sana. Meriam-meriam itu dalam waktu singkat akan sudah dapat kuangkut ke tempat ini, rapingun terdiam mendengar bualan gadis itu. Dalam hati masih tetap gentar dan tak percaya. Namun demikian ia tak dapat berbuat lain kecuali mengangguk. Aling Umar, Sarini dan pasukan pilihannya segera berangkat menyelidik. Begitu mereka pergi, rapingun cepat-cepat memerintahkan agar pintu ditutup rapat. Kubu pertahanan itu menjadi sepi semua orang gelisah dan khawatir apabila musuh menyerang tiba-tiba. Ternyata sepuluh kali dentuman meriam tadi, benar-benar memadamkan seorangat pasukan wasi Jaladara. Mereka menunggu lama tetapi Aling Umar dan rombongannya belum juga muncul kembali. Hal itu menggelisahkan mereka dan rapingun berjalan mondar-mandir di tengah ruang markas besar. Ia ingin menenteramkan hati, tetapi tetap gelisah. Tiba-tiba ia terkejut mendengar suara gaduh dan teriakan anak buahnya. Cepat-cepat rapingun memburu keluar diikuti puluhan orang anak buahnya. Begitu tiba di luar ia terbelalak. Anak buahnya sudah kacau balau beberapa orang roboh di tanah dan mengerang kesakitan. Rapingun sangat terkejut. Lalu ia melihat seorang pemuda sedang mengamuk jelas pemuda itu bermaksud menerobos masuk ke dalam kubu, tetapi pasukannya melarang. Akibatnya terjadilah perkelahian. Rapingun kaget berbareng kagum. Sebab pemuda itu gagah, tangkas dan berilmu tinggi. Hingga semua yang mengeroyok dapat dipatahkan. Sebelum rapingun sempat bertit tidak, pemuda itu sudah menghampiri kemudian bertanya. Apakah saudara yang memimpin pasukan ini rapingun mundur selangkah? Jawabnya, Benar. Apa maksud saudara datang kemari malam begini aku suara manis orang kepercayaan tumung wiroguno, sahutnya mantap. Oh, kiranya tuan seorang utusan panglima mataram rapingun terkesiap. Maaf atas sambutan kami yang kurang pantas. Kemudian apakah maksud tuan malam ini sekalipun dalam menjawab ini rapingun tampak menghormat namun jelas tidak senang. Sebaliknya suara manis tidak marah, malah ketawa keras, lalu katanya. Pasukan mataram yang berjumlah besar di bawah pimpinan bendara Kliwon Prawiromantri, telah berkubu di kaki gunung muria ini tentunya saudara sudah mendengar juga adanya penandaan meriam yang sudah kami lepaskan tadi, suara manis berhenti dan mencari kesan. Sejenak kemudian baru meneruskan. Kecuali hal itu perlu aku sampaikan berita penting untuk saudara. Pemimpin saudara. Wasi Jaladara telah dibunuh secara keji oleh siasat licik dan busuk oleh kilat Buwono alias Aling Umar. Atas meninggalnya Wasi Jaladara berarti pasukan ini sudah tiada pimpinan lagi. Hem ketahuilah bahwa Kota Pati juga sudah diambang kewancuran. Sekarang, sekalipun saudara tidak mencita-citakan jabatan dan pangkat tinggi dari Ingkang Sinun Sultan Agung, namun karena saudara seorang pemimpin tentu mempunyai pandangan luas. Sudah tentu saudara tidak ingin mengorbankan ratusan jiwa manusia yang tak berdosa ini, rapingun tercengang. Belum lama berselang Aling Umar datang di tempat ini dan memberi keterangan, bertemu Wasi Jaladara di Pulau Bawaan. Mengapa sekarang pemuda utusan Tumenggung Mataram ini menerangkan kebalikannya? Menerangkan Wasi Jaladara sudah mati dibunuh. Ia menjadi pusing. Dan celakanya ia seorang pemimpin yang berpandangan sempit dan berpikiran tidak rangkap. Gampang mengambil kesimpulan tanpa ingat lagi siapa yang diajak bicara. Ia hanya berpikir kalau Aling Umar sudah bertemu dengan Wasi Jaladara mengapa tidak datang bersama. Hem, apakah tidak mungkin yang telah terjadi, seperti yang sudah diterangkan pemuda ini kata hatinya. Aling Umar membunuh Bapak Wasi Jaladara, kemudian bergegas datang kemari untuk mengambil alih pimpinan pasukan Wilis ini, hampir saja rapingun terpengaruh. Untung di lain saat teringat bahwa Aling Umar dan Wasi Jaladara merupakan sahabat yang sama-sama menentang Mataram. Mungkinkah dua orang sahabat rat seperti itu bisa saling bunuh. Hampir saja ia menerangkan bahwa beberapa saat yang lalu baru saja Aling Umar datang ke kubu ini. Tetapi hal itu tak jadi dikemukakan. Kalau saja ia memberitahukan kehadiran Aling Umar, kiranya keadaan akan menjadi lain. Suara manis akan kaget setengah mati dan akan cepat-cepat meninggalkan tempat ini karena ketakutan. Tetapi Paman Aling Umar dan guruku tidak bermusuhan, katanya. Mengapa saudara menuduh Paman Aling Umar sudah membunuh guruku dasar seorang pemuda licin? Suara manis tidak kekurangan akal. Jawabnya. Hem, lupakah engkau bahwa Gunung Muria ini tempat tinggal Aling Umar? Lupakah saudara tindakan ini menyebabkan Aling Umar tidak senang? Hem, dalamnya laut masih bisa diukur tetapi hati manusia. Ketahuilah bahwa undangan Aling Umar kepada semua orang sakti agar hadir ke pulau bawaan itu, tidak lain mempunyai maksud untuk menumpas semua yang hadir, dan karena wasi jala darah keras kepala maka Aling Umar tidak segan membunuhnya, suara manis berhenti lagi sejenak mencari kesan. Kemudian ia melanjutkan. Di samping itu lupakah engkau akan nama yang mas hur wasi jala darah? Hemgam diam Aling Umar sakit hati. Ia tidak senang dirinya disaingi. Untuk melenyapkan wasi jala darah tiada jalan lain kecuali menjebakkuya di pulau bawaan, sebagai salah seorang murid tentu saja Rapingun menjadi sedih mendengar berita ini. Tetapi di samping sedih, ia pun marah sekali. Dalam hatinya bertekad untuk membalaskan sakit hati. Maka wajah yang semula pucat itu berubah merah pertanda marah. Suara manis selalu memperhatikan Rapingun. Melihat siasatnya sudah berhasil, suara manis maju selangkah lagi sambil berkata ramah. Menurut umatku, kita harus mau melihat kenyataan. Pati sudah diambang kekalahan karena itu jalan yang paling baik dan selamat kalau menyambut pasukan Mataram itu dengan baik. Dengan jalan itu berarti menghindarkan diri dari bahaya, suara manis sudah menggunakan kesempatan baik. Akan tetapi sekarang tergelincir. Karena tergesa, ucapannya itu menimbulkan keraguan Rapingun maupun anak buahnya. Sejak Wasi Jaladara masih berdiam di Wilis, sulah seorang penentang Mataram yang gigih. Begitu mendengar Pati akan dipukul Mataram cepat-cepat meninggalkan Mataram dan menggerakkan anak buahnya. Kepada anak buahnya Wasi Jaladara selalu menanamkan pendapat bahwa Adipati Praguala mempunyai hak yang sama dengan Sultan Agung. Sebab sama-sama menerima hadiah dari Sultan Hadiwi Joyo Raja Pajang. Adipati Praguala keturunan Ki Penjauhi sedang Sultan Agung keturunan Ki Pemanahan. Rapingun menundukan kepala untuk menimbang. Sebelum Rapingun dapat memutuskan beberapa orang kepala kelompok pasukan sudah tidak sabar lagi. Mereka melompat ke depan sambil mencabut senjata. Teriaknya. Kalau menyuruh kami menyambut pasukan Mataram dengan baik rasakan dulu hulu golok ini tahan seru Rapingun menjegah. Akan tetapi sudah terlambat. Hujan bacokan telah ditujukan kepada suara manis. Namun suara manis hanya tersenyum atas serangan itu. Kemudian dia disusul oleh suara ketawanya dan melesatlah tubuh pemuda itu sambil menggerakkan tangannya. Dalam waktu singkat, beberapa orang itu sudah menjerit kemudian disusul tubuhnya Roboh. Yang menyerang suara manis tadi hanya para kepala kelompok. Kepandaian mereka biasa saja dan bukan tandingan suara manis. Oleh sebab itu dalam segebrakan saja, suara manis dapat mengalahkan mereka. Akan tetapi apa yang dilakukan suara manis sempat menimbulkan kemarahan yang lain. Beberapa orang sudah maju mengeroyok. Untung Rapingun cepat dapat mencegah, sehingga korban lebih lanjut dapat dicegah. Suara manis menebarkan pandang matanya sambil tersenyum, kemudian berkata, ditunjukkan kepada Rapingun. Aku tahu saudara seorang pemimpin pasukan yang bijaksana. Apabila saudara mau menuruti nasihatku bukan saja berjasa besar, tetapi pangkat dan kekayaan Tuan yakin bahwa aku ini seorang yang gila pangkat dan kekayaan putus Rapingun marah. Ah, tetapi selamat dan tidaknya pasukan di sini, tergantung keputusan saudara seorang, ancam suara manis. Akhirnya suara manis berhasil mempengaruhi Rapingun. Sebab pemimpin yang kurang bertanggung jawab ini kemudian berpendapat bahwa nasihat ini benar. Betapa dasyat suara meriam pasukan Mataram tadi, dan dapat menimbulkan guncangan keras. Apabila sepuluh meriam itu ditembakan bersama niscaya kubu pertahanan ini hancur dalam sekejap, dan semua orang di dalamnya mati. Suara manis dapat menangkap keraguan Rapingun, cepat berkata. Semua ini tergantung saudara sendiri, tetapi tak mungkin Tuan dapat mempengaruhi kami untuk tunduk kepada Mataram, sahut Rapingun tegas. Hehehe, suara manis terkekeh. Maksudku datang kemari, demi keselamatan kalian lalu bagaimana maksud Tuan ketahuilah bahwa bendara Kliwon Prawiromantri sudah memutuskan untuk menghancurkan pertahanan saudara ini, suara manis menerangkan. Suara manis berhenti mencari kesan. Setelah semua orang berdiam diri, ia melanjutkan, apabila saudara-saudara belum bersedia tunduk kepada Mataram, tidak apa. Namun aku nasihatkan agar secepatnya kalian meninggalkan tempat ini supaya terhindar dari malapetaka, sejak tadi Rapingun memang sudah berpikir untuk mundur. Anjuran dan ancaman suara manis ini kemudian berhasil mempengaruhi Rapingun, lalu mengajak semua anak buah agar meninggalkan tempat. Hebat benar langkah dan tindakan suara manis yang lici itu. Tanpa mengucurkan darah setetes pun telah berhasil merebut pertahanan penting bagi Kadipaten Pati. Mundurnya pasukan Wilis ini berarti memperlicin gerakan pasukan Mataram untuk menghancurkan Kadipaten Pati dari belakang. Membayangkan Kadipaten Pati akan dapat dikalahkan dengan gampang ini, suara manis tersenyum. Kembali dalam benakku ya terbayang kedudukan tinggi dan hadiah putri dari raja. Sesudah Pati dikalahkan, dirinya akan menjadi seorang bupati, beristeri seorang putri bangsawan dan hidup bahagia. Bukan secara kebetulan suara manis muncul di tempat ini. Seperti diketahui sesudah suara manis berhasil melarikan perahu milik Darah Menggung bersama Mariam kemudian menuju Mayong. Ternyata saat itu Mayong telah berhasil diduduki pasukan Mataram, sedang kota kudus tinggal menunggu saat jatuh di tangan Mataram. Tumenggung Wiraguno memang seorang panglima yang gemilang. Dalam usaha merebut Mayong ia tidak menggantungkan hasil suara manis seorang. Begitu mendengar laporan Matumete, bahwa gerakan suara manis terhalang ia segera memerintahkan Kliwon Prawiromantri menggerakan pasukan dalam jumlah besar menuju Mayong. Akibatnya Mayong dapat diduduki tanpa perlawanan yang berarti. Menghadapnya suara manis amat kebetulan. Kliwon Prawiromantri segera memerintahkan agar suara manis menghadap Tumenggung Wiraguno. Dalam pembicaraan itu kemudian disinggung-singgung tentang Alimumner yang dipandang oleh Tumenggung Wiraguno sebagai orang berbahaya. Pengaruhnya luas sekali dan hal ini bisa menyulitkan gerakan pasukan Mataram mengalahkan pati. Dalam hal ini suara manis cepat dapat menanggapi. Ia minta izin agar menggunakan siasat adu domba. Tumenggung Wiraguno setuju. Kemudian suara manis menggunakan dasa muka agar menyamar sebagai Alimumar, mengundang tokoh-tokoh sakti ke Pulau Bawaan. Karena nama Alimumar memang terkenal, maka orang menjadi terpengaruh dan datang ke Bawaan. Hampir saja rencana suara manis berhasil andai kata tidak terbentur oleh kekerasan hati wasi Jaladara dan munculnya si Bongkok Baskara. Kegagalannya di Pulau Bawaan membuat suara manis geram berbareng sedih. Cepat-cepat suara manis menghadap Tumenggung Wiraguno yang sudah berhasil menduduki kudus. Kesempatan ini dipergunakan lagi oleh suara manis untuk dapat menunjukkan jasa. Ia memberikan saran untuk memukul pati dengan mudah harus dilakukan serangan dari dua jurusan. Sebagian pasukan langsung menuju pati dan yang lain bergerak lewat kaki muria untuk menggunting dari belakang. Saran ini pun disetujui oleh Tumenggung Wiraguno. Suara manis diperintahkan membantu Kliwon Prawiromantri menyerang lewat kaki muria. Sebelum datang ke kubu pertahanan ini, suara manis memang kaget melihat dibangunnya pertahanan. Semula suara manis menduga yang membangun pertahanan itu Ali Ngumar. Akan tetapi setelah ia menyelidiki diketahuinya bahwa pasukan yang membuat pertahanan di kaki muria, pasukan Ki Hajar Wilis. Untuk menghancurkan semangat pasukan Wilis kemudian suara manis memerintahkan untuk menembakkan 10 meriam secara berganti, ditujukan ke Gunung Muria. Pameran kekuatan itu memang dapat meruntuhkan semangat rapingun. Kalau saja tidak dicegah oleh Ali Ngumar, pemimpin yang tidak bertanggung jawab ini sudah mengundurkan pasukannya. Usaha Ali Ngumar mencegah berhasil namun kemudian rapingun dapat dipengaruhi oleh suara manis. Memang agaknya bintang suara manis sedang cemerlang. Kehadiran suara manis di kubu pertahanan ini, justru Ali Ngumar dan Sarini sedang pergi menyelidik ke kubu pertahanan Mataram. Rapingun menekurkan kepalanya. Ia sedih mendengar kabar gurunya telah dibunuh mati oleh Ali Ngumar. Apa yang akan dilakukan sekarang tanpa kehadiran gurunya? Untuk itu ia menerima saran suara manis yang mengundurkan pasukan dan apabila keadaan berbahaya, lebih baik membubarkan pasukan kemudian pulang ke Wilis. Tak lama kemudian datanglah seorang pimpinan kelompok yang melaporkan bahwa persiapan sudah selesai dilakukan. Rapingun bangkit kemudian akan memerintahkan pasukannya segera berangkat. Tetapi belum juga perintah itu diucapkan tiba-tiba di luar terdengar ribut-ribut. Belum juga ia sempat berbuat sesuatu, sudah terdengar teriakan nyaring, Hai, apakah kamu semua ini sudah menjadi gila dan buta? Pasukan musuh sudah datang dan hampir menyerbu pati. Tetapi mengapa kamu belum juga bersiap diri? Huh, kurang ajar. Mengapa tidak seorang pun menjaga pintu yang terbuka? Hai, mana rapingun-rapingun kaget berbareng lengga. Suara itu ia kenal benar, suara Wirodik doyo. Ia cepat melompat dan keluar. Di pihak lain suara manis berdebar gelisah. Siapakah yang baru datang ini dan marah-marah? Ia pun kemudian mengikuti rapingun keluar untuk mengetahui siapa yang datang. Kakang Wiro syukurlah segera tiba, Seru rapingun sambil menghampiri. Persoalan yang aku hadapi sekarang, Membuat aku bingung Wirodik doyo sudah hampir membuka mulut bertanya kepada rapingun. Tetapi tiba-tiba pandang matanya tertumbuk kepada suara manis. Ulung bertanya Wirodik doyo sudah mencaci maki. Bangsat busuk. Apa kerjamu di sini? Suara manis berusaha menenangkan hati kemudian menyahut halus, Hendaknya engkau mau mengerti akan saranku yang baik. Rapingun tadi sudah setuju kepada saranku agar mengosongkan kubu pertahanan ini menghindarkan diri dari kehancuran oleh pasukan mataram yang besar jumlahnya. Sekarang engkau datang apakah akan mencegah rencana pengosongan ini? Wirodik doyo menatap wakilnya dengan tajam. Ia belum percaya keterangan suara manis lalu bertanya, Rapingun, benarkah keterangan orang ini benar sahut rapingun jujur? Bukan kepalang kemarahan Wirodik doyo. Bentaknya. Adi rapingun. Sudahkah engkau lupakan pesan Bapak Resiwasi Jaladara ketika menyuruh membangun pertahanan di sini? Bukankah Bapak sudah memesan dengan tegas kita harus mempertahankan kadipatan pati sampai titik darah penghabisan? Hem, apakah engkau tidak menyadari bahwa bobolnya pertahanan di tempat ini berarti membuka pintu kehancuran pati Rapingun bungkam seribu bahasa? Sesungguhnya ia telah sadar akan hal itu. Sebab maksudnya mundur tadi, bukan lain hanya ingin mencari selamat. Akan tetapi bagaimanapun ia merasa bersalah ia kemudian menjawab dengan pasrah, karena yang bertanggung jawab seluruh pasukan ini kakang Wiro. Maka kami pun tunduk kepada perintah kakang, Hem, mengapa sesempit itu kera berpikirmu tegu Wirodik doyo? Hem sedikit saja aku datang terlambat, Kita akan menderita kerugian besar, Rapingun yang merasa bersalah menundukkan kepalanya. Tetapi suara manis malah ketawa gelak-gelak kemudian berkata, Menurut pendapatku, ucapan saudara tidak tepat, Apa tanda tanya Hem walaupun saudara tidak terlambat datang kemari, tetapi kubu pertahanan ini akan tetap jatuh ke tangan pasukan Mataram, Wirodik doyo tambah marah. Betapun saktinya suara manis, Kalau menghadapi keroyokan ratusan orang, Tidak mungkin sanggup melawan. Hem aku sudah lama mendengar cerita orang, Kata Wirodik doyo. Bahwa pemuda bernama suara manis dan ibunya, Telah mendapat gemblengan ilmu kesaktian dari Ki Hajar Sabta Bumi. Huhuh, tetapi biasanya cerita itu dilebihkan dan tidak cocok dengan kenyataan yang ada. Dalam kesempatan ini inginlah aku mencoba benarkah kabar yang tersiar luas dalam masyarakat itu aja suara manis mendadak merah. Ia paling benci kepada orang yang berani menyindir hubungan gelap ibunya dengan Ki Hajar Sabta Bumi. Saking marahnya ia tidak kuasa lagi mengendalikan diri, lalu menantang. Hem, engkau menantang aku sebagai jawaban Wirodik doyo telah mencabut sepasang senjatanya. Senjata itu aneh. Pada mulanya tampak seperti dua lembar kain hitam. Tetapi setelah dikibaskan, Ternyata merupakan sepasang sarung tangan yang panjangnya hampir menutup seluruh lengan. Yang hebat dari sarung tangan itu tampak kuku-kuku tajam yang panjang sekali. Melihat senjata aneh itu, suara manis terkesiap. Ia segera teringat akan pesan kakek gurunya. Ki Hajar Sabta Bumi. Bahwa senjata seperti itu dalam masyarakat dikenal dengan nama cakar Garuda. Ujung kuku itu bukan saja tajam tetapi juga menembus kulit dan daging. Akibatnya orang yang terluka oleh senjata ini bisa menderita luka parah dan lumpuh. Senjata cakar Garuda ini merupakan warisan dari tokoh sakti yang hidup peluhan tahun lalu, bernama Ki Gede Waringin Sung Sang. Untung juga suara manis selalu percaya akan kesaktiannya sendiri. Ia tak gentar berhadapan dengan senjata aneh tersebut justru menurut pendapatnya ilmu kesaktian ajaran kakek gurunya jarang tandingan. Dengan modal keyakinan itu, ia segera merentangkan senjata kipasnya. Ia berputar sejenak untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil. Wirodik Doyo ketawa dingin. Tanpa menunggu lawan berdiri tegak ia menyerang dengan dasyat. Tangan kiri menyerang bagian atas, tangan kanan menyerang bagian bawah. Tetapi dengan tangka suara manis sudah menghindar dengan mudah. Tetapi sebagai seorang pemuda yang cerdik dan licik ia segera ingat akan bahaya. Kalau dirinya terlibat dalam perkelahian ini, kemudian teman-teman Wirodik Doyo datang dirinya sulit menyelamatkan diri. Oleh sebab itu ia harus cepat-cepat dapat mengalahkan lawan. Untuk itu kemudian suara manis menyerang secara cepat dengan kipas jam menyendok pinggang. Sayangnya Wirodik Doyo tak mau menghindar malah menggerakkan tangan kiri untuk mencakar senjata lawan. Kelima batang jari yang semula tampak lemas itu begitu digerakkan menjadi kaku seperti baja. Melihat lawan sembrono. Suara manis cepat membalikkan kipasnya kemudian dengan tangkai kipas yang menyodok si kulengan. Akan tetapi lagi-lagi lawan tak mau menghindar, malah maju selangkah dan memukul. Suara manis heran atas gaya permainan lawan yang aneh. Ia tidak berani sembrono. Separuh tubuh bagian atas menyurut ke belakang untuk menghindari serangan lawan namun sebaliknya sodokan tangkai kipas tetap menyerang dan dalam hati menduga lengan lawan akan segera lunglai. Tetapi kemudian suara manis tidak kepalang kagetnya. Ternyata sodokannya yang tepat tidak menimbulkan akibat apa-apa. Malah kemudian kuku yang tajam seperti pisau belati itu sudah mencakar mukanya. Dalam gugupnya. Suara manis menggunakan ilmu andalannya. Jatayu nandang papa. Begitu tubuh merendah kaki menyurut ke belakang. Lalu dengan sebat luar biasa ia sudah menyerang punggung lawan. Namun lagi-lagi Wirodik doyo membela diri secara aneh. Tau punggungnya terancam bahaya tidak menghindar hanya menggerakkan tangan ke belakang. Dua belah tangan yang bergerak berbareng membuat sepuluh jari tangan menyerang. Menyebabkan usaha suara manis gagal lagi. Suara manis tambah heran dan penasaran. Jelas bahwa serangannya tadi secara tepat mengenai sasaran. Tetapi mengapa lawan tidak menderita oleh serangannya. Sekarang pemuda ini menjadi sadar. Bahwa sarung tangan Wirodik doyo ini kebal terhadap senjata. Untuk mengalahkan lawan yang ulet itu, tidak ada jalan lain kecuali menggunakan tipu muslihat. Ia tahu. Karena Wirodik doyo menjadi kebal oleh senjata lawan, tidak menghiraukan setiap serangan. Menyadari hal itu tiba-tiba saja ia miringkan tubuh ke kiri namun tiba-tiba dirinya jatuh ke arah kanan dan kemudian tubuh terhuyung-huyung seperti mabuk. Kemudian begitu tubuhnya jatuh lagi sebelah tangannya bertahan ke tanah dan kaki kanan secepat kilat sudah menendang lengan lawan. Wirodik doyo tertawa dingin. Tanpa menghindarkan diri ia menerkam betis lawan dengan sepasang tangannya. Suara manis gembira perhitungannya tepat. Begitu menarik kaki, tubuhnya membalik lalu menggelinding dua tombak jauhnya. Sesudah itu secara tiba-tiba ia sudah meloncak bangun, lalu menerjang lawan membalas serangan. Wirodik doyo yang merasa dilindungi oleh senjata ampuh tidak menghiraukan serangan itu. Ia malah menyongsong memukul kepala lawan. Padahal inilah saat yang ditunggu oleh suara manis. Di saat Wirodik doyo memukul, dadanya terbuka. Maka secepat kilat ia merendahkan tubuh dan senjatanya sudah menyerang dada lawan. Robohlah Wirodik doyo yang ingin cepat menang sudah salah perhitungan. Ia mengandalkan lengan yang dilindungi senjata itu kebal serangan lawan. Akibatnya ia terpancing oleh siasat lawan, yang disusul serangan tak terduga. Akibatnya dada Wirodik doyo tidak dapat menghindar. Begitu dada kenap pukulan kepalanya pening, metu berkunang-kunang dan kaki lemas. Ia kemudian roboh terguling, sesudah lebih dahulu muntah darah segar. Rapingun dan semua anak buah pucat seketika. Tetapi sebaliknya menggunakan kesempatan ini, suara manis mempengaruhi, bukan aku tadi sudah berkata sekalipun engkau datang lebih cepat namun kubu pertahanan ini akan tetap jatuh ke pihak Mataram walaupun muntah darah dan roboh tetapi Wirodik doyo tidak pingsan. Ia berusaha bangkit, tetapi ia kesakitan. Ia tidak dapat berbuat lain kecuali menghela nafas mendengar ejekan suara manis. Dengan berhasil dikalahkannya Wirodik doyo, suara manis merasa pasti bahwa seluruh pasukan ini akan tunduk dan menyerah. Oleh sebab itu ia segera mendesak kepada Rapingun, agar segera berangkat untuk mundur. Rapingun yang masih terpengaruh oleh peristiwa yang baru terjadi tampak ragu-ragu. Melihat ini Wirodik doyo waspada lalu berteriak, Rapingun, tak lama lagi bapak wasi jala darah akan datang. Engkau jangan terpengaruh, tipu muslihat bangsat. Bu Wirodik doyo tidak sempat menyelesaikan ucapannya karena suara manis yang marah sudah meloncat dan menendang. Akibatnya tubuh Wirodik doyo terpental beberapa tombak jauhnya tubuh terbanting dan jiwa pun melayang. Menyaksikan kekejaman itu, marahlah seluruh pasukan Willis ini. Akan tetapi karena merasa tak sanggup melawan mereka tidak berani bergerak. Yang paling sulit kedudukannya pada saat sekarang hanya Rapingun. Sebagai wakil pemimpin seharusnya bertindak memimpin pasukan untuk mengeroyok. Namun nyatanya pemimpin yang tidak bertanggung jawab ini hanya mematung. Hai Rapingun jika engkau tidak lekas memerintahkan untuk mundur, jangan menyesal apabila aku bertindak lebih keras kepadamu ancam suara manis. Rapingun mengangkat kepala lalu melayangkan pandang matanya kepada anak buah. Ia dapat menangkap kemarahan anak buah tetapi dirinya sendiri ketakutan. Untung ia cepat sadar, ia teringat akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dan dalam keadaan seperti ini tidak mungkin dirinya bersikap diam. Cuan suara manis ucapan Rapingun ini terputus oleh kata-kata suara manis yang cerdik itu. Rapingun, bukankah engkau bermaksud mengulur waktu? Hem, aku khawatir sebelum malah bantuan datang jiwamu sudah melayang, ancaman itu mempengaruhi jiwa Rapingun yang kerdil. Sebagai akibatnya wajah Rapingun tiba-tiba pucat dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Tetapi sebelum tubuhnya roboh ia merasakan kesyurangin dari belakang. Ia mencoba menghindar dan berhasil. Kemudian di tempat itu sudah muncul seorang laki-laki tinggi besar. Bapak datang, Bapak Wasi sudah datang teriak pasukan gegap gempita, karena mereka gembira dan merasa tertolong. Memang Wasi Jaladara datang tepat pada saat berbahaya. Kedatangannya bukan sendirian tetapi malah berbareng dengan beberapa tokoh lain. Begitu datang Wasi Jaladara mendelik dan membentak. Bagusi Bangsat Busuk berani kurang ajar di sini, hati suara manis gentar namun tidak lekas gugup sambil tersenyum berkata. Saya gembira Tuan datang. Saya datang dengan maksud bertemu dengan Tuan, sebagai utusan Bandara Kliwon Prawiromantri untuk menyampaikan tantangan perang. Harap Tuan ketahui apabila pagi tiba, pasukan Mataram akan menyerang kubu pertahanan ini. Untuk menjaga tuduhan yang tidak pada tempatnya, maka sebelum kami menyerang, lebih dahulu memberitahu kepada pihak Tuan, sebenarnya saja melihat hadirnya suara manis di tempat ini, Wasi Jaladara sudah mempersiapkan senjatanya untuk menghajar pemuda itu. Tetapi setelah mendengar ucapan pemuda itu ia tertegun. Dalam tata kesopanan seorang utusan harus dihormati sekalipun kedudukannya sebagai musuh. Inilah hasil kecerdikan otak suara manis. Tidak menunggu jawaban Wasi Jaladara ia sudah melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Wasi Jaladara membiarkan orang itu pergi orang yang lain pun tidak bertindak. Beberapa saat kemudian, suara manis menjadi terkejut mendengar pekik menyeramkan. Ia memalingkan muka tetapi karena gelap dan tak melihat ia berseru. Hai, berani bersuara mengapa tidak berani menunjukkan muka belum lagi lenyap suara tantangannya, mendadak seorang bertubuh bongkok telah melesat ke depan suara manis. Huh, suara manis. Ucapanmu memang manis dan memikat orang hingga cocok dengan namamu suara manis. Huh, orang lain dapat membiarkan engkau pergi, tetapi aku tidak. Bagaimanapun engkau harus kembali, dan berdiam di kubu, pertahanan wilis beberapa hari lamanya, wajah suara manis pucat. Ia memalingkan muka dan melihat Wasi Jaladara tanyanya, Paman Wasi, apakah artinya semua ini engkau tanya kepadaku sahut Wasi Jaladara sambil melompat menyerang. Hutang jiwa harus bayar dengan jiwa suara manis menghindar ke samping. Tetapi mendadak dari arah belakang serangkum angin derigin menyambar. Tau-tau ikat kepalanya sudah lepas jatuh ke tanah. Suara manis yang kaget melompat ke samping. Saat itu terdengar seruan Wasi Jaladara yang angker. Tunggu. Aku sendiri yang akan membalaskan sakit hati Wirodik Doyo ternyata yang menyerang dari belakang tadi, bukan lain prayoga pemuda yang tergila-gila kepada Mariam Putri Ali Ngumar. Tapi Paman tunggu dulu, katanya. Berilah kesempatan kepadaku. Aku hendak bertanya tentang baklu Mariam. Semua orang sudah siap dengan senjata masing-masing. Suara manis sudah terkurung rapat di tengah, tidak mungkin dapat melarikan diri lagi. Akan tetapi ia seorang cerdik dalam bahaya tidak kekurangan akal jawabnya kemudian. Saudara yang baik jika engkau ingin bertanya tentang bakiummu, mengapa menyerang dari belakang sebagai pemuda jujur dan tak pandai bicara? Prayoga tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Sebab dirinya merasa perbuatannya menyerang dari belakang memang tidak pantas dan pengecut. Suara manis ketawa. Kemudian katanya lagi. Cuan wasijaladara ketawilah dengan maksud baik aku datang kemari sebagai utusan bendara Kliwon Prawiromantri untuk menyampaikan tantangan perang. Akan tetapi ternyata sekarang aku sudah dikurung seperti seorang tawanan. Apakah kalian tidak malu kalau peristiwa ini kemudian tersiar secara luas wasijaladara yang jujur tak dapat menyangkal kata-kata pemuda itu? Tetapi sebelum sempat membuka mulut si bongkok Baskara telah melangkah maju dan menuding suara manis. Hai suara manis. Di depanku engkau jangan mimpi dapat menggunakan lidahmu yang tak bertulang. Saudara wasijaladara dan anak prayoga yang jujur, gampang terpengaruh oleh ucapanmu yang manis. Tetapi huh berhadapan dengan si bongkok yang buruk seperti aku ini jangan harap engkau dapat mempergunakan kepandayanmu bicara dan tipumu selihatmu. Huh pendek kata jika engkau ingin meninggalkan tempat ini engkau harus minta izin dahulu kepada diriku. Suara manis sadar akan bahaya tetapi berusaha menenangkan diri jawabnya. Cuon-cuon sedilah kalian memberi tempat yang agak luas. Agar aku mendapat kesempatan minta pelajaran kepada tokoh nusa kambangan yang termasyur ini, semua orang segera mundur membentuk lingkaran. Sambil membusungkan dada kemudian ia menantang, Hai bongkok. Apa yang kau minta, jika tetap menghalangi kepergian kubaskara tertawa dingin. Mendadak suara manis melesat ke depan dan menyerang dengan kipasnya. Serangan kipas itu cepat tidak terduga. Akan tetapi celakanya. Baskara hanya ketawa mengejek. Secepat kilat Baskara memutarkan tubuh dan serat, serangan suara manis tepat menikam punuk pada punggung. Suara manis gembira sekali menduga lawan akan segera roboh. Tusukannya diperkeras dengan maksud lawan segera dapat dikalahkan. Aduh, tiba-tiba suara manis sendiri yang mengeluh. Ketika tangkai kipas baja itu menyentuh daging punuk ternyata seperti menusuk segulung kapas yang lunak. Yang lebih mengejutkan lagi, mendadak saja ia merasakan tubuhnya seperti didorong ke depan hampir terjerembap. Cepat-cepat ia mengendurkan tangan dengan maksud meloncat mundur. Celakanya Baskara sudah mendahului dengan tamparan. Sekalipun saat itu suara manis sudah bergerak ke belakang tidak urung siku lengannya tertampar. Seketika ia merasakan siku kesemutan dan sakit bukan main. Suara manis sadar tak mungkin dapat menang melawan Baskara. Ia harus mencari kesempatan untuk lolos. Menggunakan kesempatan di saat orang-orang lengah ia sudah meloncat melarikan diri. Jangan biarkan bangsat busuk itu lolos teriak Baskara sambil melompat mengejar. Jangan khawatir. Tak mungkin bocah ini dapat lolos terdengar suara orang menyahut dari luar kubu pertahanan. Menyusul kemudian sesosok tubuh terlempar ke dalam kubu. Ternyata orang itu bukan lain suara manis. Pada saat orang masih heran muncullah seorang gadis sambil tertawa, dan di tangannya masih dipegang senjata banderingan. Sarini teriak Prayoga. Kakang Prayoga sahut gadis itu sambil tertawa. Engkau tidak mati terbunuh pasukan Mataramha, Sarini. Malam ini jasamu besar sekali seru Baskara sambil menginjak tubuh suara manis. Sarini berjingkrak kaget. Ia mengenal bahwa si bongkok ketika ikut ke gurunya seorang kakek bisu. Tetapi mengapa sekarang dapat bicara? Untung sebelum gadis ini membuka mulut. Aling Umar pun sudah datang sambil berseru. Adi Jaladara Lekaslah atur siasat untuk menghadapi serabuan Mataram. Sebagai hasil penyelidikannya ia tadi dapat melihat kubu musuh diatur rapi dan rapat. Melihat dari semua itu, jelas jumlah pasukan musuh lebih besar. Namun yang membuat Aling Umar dan Sarini heran dan penasaran, mengapa tidak berhasil menemukan meriam yang sore tadi sudah dipergunakan menembak. Dismunyikan dimanakah senjata berbahaya itu? Karena telah lama dicari tak juga ketemu akhirnya mereka pulang kembali ke kubu pertahanan rapingun. Akan tetapi begitu tiba, Aling Umar dan Sarini menjadi haran. Sebab suasana kubu itu berlainan dengan ketika mereka pergi. Aling Umar segera memerintahkan agar Sarini mendahului masuk. Tepat pada saat itu suara manis meloncat dan berusaha melarikan diri. Tanpa banyak bicara Sarini sudah mengayunkan banderingannya. Ia menggunakan ilmu banderingan ajaran Jim-Ching-Ching-Goling. Merasakan sambaran angin. Suara manis menekuk tubuh menghindari serangan. Wut, banderingan Sarini menyambar angin dan tubuh suara manis melambung ke atas. Tetapi celakanya, Sarini sekarang bukan Sarini yang dulu. Ilmu banderingan ajaran Jim-Ching-Ching-Goling dapat bergerak aneh. Sarini menyentakan tangan ke bawah, sehingga bola banderingan melayang ke atas dan buk tubuh suara manis terhantam. Sekarang keberanian suara manis punah setelah melihat munculnya Aling Umar. Segala harapan dapat lolos tertiup angin. Tetapi dasar pemuda gemblengan dan licin. Dalam bahaya tidak segera menunjukkan kelemahan. Ia masih berharap dengan memberi alasan sebagai utusan Panglima Mataram dirinya masih akan dapat lolos dari kematian. Tetapi sebaliknya begitu melihat hadirnya suara manis di tempat ini, Aling Umar menjadi bimbang. Sebab dengan hadirnya pemuda ini berarti pula anak tunggalnya tentu hadir pula di tengah pasukan Mataram. Untung ia seorang tokoh sakti yang sudah banyak makan garam walaupun berhadapan dengan urusan keluarga, ia dapat menahan diri. Hadirnya suara manis ini merupakan hal yang kebetulan juga. Dari mulut pemuda ini, ia akan memperoleh keterangan tentang dasar muka yang sudah menyamar sebagai dirinya, namun sebagai seorang pejuang sejati yang tidak mencari keuntungan pribadi ia tidak mau mendahulukan kepentingan diri. Saat sekarang ini selamat dan tidaknya pati tergantung bisa dan tidaknya pasukan Mataram dihalau. Oleh karena itu ia menghampiri wasi jala darah, lalu menceritakan hasil penyelidikannya. Pasukan Mataram dalam jumlah besar dipimpin oleh seorang Panglima berpengalaman dan pandai bersiasat. Akibatnya walaupun sudah cukup lama menyelidik tidak juga berhasil menemukan di mana meriam itu disimpan. Mendengar cerita itu tiba-tiba saja wasi jala darah berkata, Kakang Ali memang kita harus mengakui kadipatan pati saat sekarang ini terancam oleh bahaya. Sekalipun demikian kita tidak boleh patah seorangat dan menyerah kepada musuh. Kita harus melawan sampai darah penghabisan. Tetapi untuk kepentingan itu aku minta engkau mengambil alih pimpinan pasukan ini, dan aku bersumpah akan selalu patuh dan taat atas perintahmu. Tanpa menunggu jawaban Ali Ngumar, ia telah mencopot lencana tanda pimpinan dari lengan bajunya, lalu diserahkan kepada Ali Ngumar. Katanya, inilah lencana tanda kekuasaan perguruan Willis. Harapanku Kakang Ali sedia menerima dengan senang hati, Ali Ngumar terharu. Tidak disangka sama sekali, wasi jala darah akan menyerahkan pimpinan kepada dirinya. Jawabnya kemudian. Adi wasi, kita harus sadar musuh sudah di depan hidung kita. Hendaknya penyerahan itu ditunda dan tetaplah engkau sebagai pemimpin, wasi jala darah ingin membantah. Tetapi tiba-tiba Baskara sudah mencampuri. Katanya. Pernyataan Ki Ali Ngumar benar dan tepat. Sekarang kita sedang menghadapi perang besar. Dan sekarang, sebagai panglima perang engkau harus memberi hukuman setimpal kepada bangsat pengkhianat ini, diam-diam suara manis menyadari keadaan. Sekarang ini dirinya dalam kekuasaan para pejuang yang gigih menentang mata rambukan untuk mencari jasa dan pangkat. Kalau dirinya meratap minta ampun, dirinya hanya akan dicaci maki dan dihina. Daripada mati konyol, ia memilih mati sebagai orang gagah. Hai Baskara mengapa engkau sibuk? Bikin saja nolarang itu lemas tidak bertenaga dan tak dapat berkutik sama sekali. Nanti setelah masalah penting selesai kita bicarakan baru ada kesempatan memikirkan orang itu, kata Ali Ngumar. Baskara menurut anjuran Ali Ngumar. Ia segera bekerja. Dalam waktu singkat, suara manis telah menggelep tak tak berdaya sama sekali. Semua orang mengerumuni rapingun. Orang ini segera menceritakan semua yang telah dilakukan suara manis. Dan damdiam semua orang bersyukur, bahwa kehadiran mereka di kubu pertahanan ini belum terlambat. Wasi Jaladara segera memberi perintah memperkuat kubu pertahanan. Dibantu anak buah sarini mereka kemudian bekerja giat walaupun malam hari. Di samping kesibukan orang memperkokoh kubu pertahanan sebagian orang merawat jenazah Wirodik Doyo kemudian dikuburkan dengan penghormatan semua tokoh sakti. Hem, Wasi Jaladara mendahem kemudian berkata, Kalau murid keturunan Kigedewa ringin sung sang mengetahui gugurnya Wirodik Doyo aku tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi, masih sambil menggelana pas sedih. Wasi Jaladara mengambil sepasang sarung tangan yang kebal senjata itu dan diberikan kepada Prayoga. Katanya, anak, sarung tangan ini kebal senjata. Sebelum diserahkan kembali kepada ahli warisnya, untuk sementara engkau manfaatkan dahulu dan simpanlah baik-baik, pilihan Wasi Jaladara memang beralasan. Ia melihat Prayoga seorang pemuda jujur, dan hanya mempunyai sebatang pedang. Dalam keadaan perang seperti sekarang ini senjata milik Wirodik Doyo itu amat berguna. Jelas Wasi Jaladara bermaksud baik, akan sama sekali tidak pernah dipikirkan bahwa oleh penyerahan benda tersebut, kemudian hari akan muncul berbagai macam kesulitan yang harus dihadapi oleh Prayoga. Walaupun senang tetapi Prayoga tidak berani gegabah. Ia menatap gurunya dan sesudah gurunya mengangguk, baru pemuda ini menerima penyerahan senjata aneh yang kebal senjata tajam itu. Sesudah itu Wasi Jaladara menugaskan dua orang anak buahnya untuk pergi dan menyelidiki di mana meria musuh itu disimpan. Aling Umar yang tak kuasa lagi menahan hati segera bertanya tentang hasil perkelayannya melawan perempuan aneh di atas perahu itu. Akan tetapi Wasi Jaladara berusaha menghindar dengan menjawab. Sudahlah jangan mengungkat lagi peristiwa itu. Ah yang mengherankan, apakah sebabnya perempuan itu ganas sekali akan tetapi aling limar yang ingin memperoleh kepastian, dugaannya, mendesak, apakah engkau tahu siapakah sesungguhnya nama wanita aneh itu Wasi Jaladara menundukkan kepalanya. Kemudian terdengar menyahut laut di tempat itu dalam, sehingga perahu tak dapat membuang sawuh. Sekalipun begitu tidak kurang akal, kami tidak pergi tetapi hanya berputaran di tempat tersebut. Yang membuat kami heran dan khawatir, mengapa sangat lama engkau tak juga muncul. Terima kasih telah menonton!